Pertanian Universitas Mula Warman yang pada hari ini diwakili oleh Prof. Dr. Bernatal Saragi MSI selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman yang kami hormati para wakil dekan, guru besar, ketua jurusan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman yang kami hormati para narasumber yang telah bergabung bersama kita dalam kesempatan ini yaitu Ibu Prof. Dr. of Science Agriculture Munurhasana SPMSI dan Bapak Widisunario SPMSI PhD Kedua narasumber kita pada kesempatan ini merupakan dosen-dosen dari program studi agro-ekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman dengan konsentrasi di bidang agronomi serta yang terhormat Bapak, Ibu dan juga rekan-rekan peserta webinar seri 6 pada pagi hari ini yang telah bergabung melalui zoom meeting maupun streaming YouTube Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa meski harus dilaksanakan secara daring, semoga tidak mengurangi antusiasme dalam menambah ilmu pengetahuan dan semoga kita semua tetap diberikan nikmat kesehatan Amin Acara ini merupakan acara ke-6 dari serangkaian webinar yang diselenggarakan oleh program studi agro-ekoteknologi Universitas Mula Warman dengan mengusung tema aplikasi teknologi molekuler dalam pemulihaan tanaman Perkenalkan, saya Devi Tantiani yang bertugas sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini Baiklah, untuk memulai acara pada hari ini Marilah sejenak kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing Berdoa, disilakan Selesai Memasuki agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya dengan hikmat Dimohon kepada operator untuk memulai audionya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Prof. Dr. Bernatel Saragi MSI Selaku Wakil Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian Universitas Melawarman Kepada Prof. Dr. Prof. Dr. Bernatel Saragi MSI Baik, terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 yang penting untuk kita di Kalimantan Timur terutama. Dari apa yang kita amati, Bapak-Ibu sekalian, sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena produk tersebut masih sekitar 3-4 ton ke bahagian keringgiling per hektare. Demikian juga saya pikir untuk komunitas lain. Sehingga formula kita berpikir dalam aspek teknologi maupun bioteknologi untuk menikmati ke produktivitas kita. Pertama di masa pandemi ini, kita membutuhkan pangan yang memang lebih banyak dan lebih bermutu ke depan. Salah satu hemat kami yang perlu dikembangkan ke depan adalah selain resisten misalnya terhadap pirit sesuai dengan kondisi Kalimantan Timur atau Almanium, tetapi juga kita mengharapkan nanti dari gegasan-gegasan kita terutama pertanian bisa menciptakan namanya program biovertifikasi beras. Jadi ke depan sesuai dengan bidang keahlian saya adalah teknik vertifikasi. Sangat penting kita harapkan join di dalam dan untuk jaringan ke depan untuk biovertifikasi vitamin maupun mineral, sehingga nanti apa yang kita konsumsi bisa meningkatkan gizi kita ke depan. Dari referensi-referensi yang saya peroleh sekarang, kita di Indonesia sudah ada namanya biovertifikasi zinc, jadi sudah ada beras yang secara budidaya menghasilkan zinc yang sangat bagus dan punya biopabilitas yang tinggi, sehingga memperbaiki gizi bangsa. Demikian juga dia bisa menghasilkan misalnya mereduksi atau menurunkan anemia dengan kersediaan FA yang sangat baik pada beras. Tentangan kita dalam dunia global ini menurunkan kualitas hidup manusia, terutama untuk pencapaian SDGs. Demikian Bapak-Ibu sekalian apa yang mau kami sampaikan dan terima kasih sekali lagi kepada Profesor Hasanah, Pak Widi Sinaria BISD, Ketua Jurusan Teknologi Hase Pertanian, Ketua Jurusan Agro Teknologi, Agribisnis, dan Pertanakan, terutama kepada Pak Netia, Pak Sufialin, dan kawan-kawan dan tim semua. Kami sampaikan terima kasih. Dengan ini kami buka webinar aplikasi teknologi molekuler di dalam pemulihan tanaman. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Bernatal Saragi MSI atas sambutan yang diberikan dan telah berkenan untuk membuka acara webinar seri 6 ini. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Asyamat Ramayana MP selaku Ketua Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Melawarman kepada beliau, disilakan. Baik, terima kasih Saudari Depi yang berperan sebagai MC Master of Ceremony hari ini. Pertama saya akan menyapa dulu Dekan. Selamat pagi Dekan yang pagi ini diwakili oleh Wakil Dekan I, kemudian Wakil-wakil Dekan, kemudian Ketua-ketua jurusan dan Sekretaris jurusan, Kepala-kepala Lab dan peserta, semua peserta webinar pagi hari ini. Jadi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi, tidak terasa kita sudah memasuki seri yang ke-6, tadi disebutkan oleh MC, dari beberapa rangkaian seri yang akan kita kerjakan. Jadi, saya kira ini rasanya cepat betul, kok sudah masuk ke seri ke-6, rasanya baru kemarin, ternyata ini sudah masuk ke seri ke-6. Dan hari ini juga, kita yang menjadi narasumber kita adalah, beliau ini suami istri, Alhamdulillah, cuma yang sang suami ini menunggu profesornya, guru besarnya, mudah-mudahan segera cepat, cepat sudah keluarnya, terbitnya. Ini ternyata ibunya, Bu Nurha, Profesor Nurhasanah yang lebih dulu. Sehingga saya beliau mengajukan sama-sama, ternyata Bu Una yang lebih dulu. Mudah-mudahan Pak Widi juga akan segera keluar, guru besarnya itu akan segera terbit dari kementerian dan presiden. Oke, baik. Jadi, seri kita hari ini adalah tentang teknologi molekuler dalam sistem pemulihan tanaman, khususnya Pak, karena kita dalam budaya pertanian, memang dalam rekayaan, biasa teknologi molekuler ini sudah begitu berkembang. Jadi memang di sini adalah memanfaatkan penggunaan organisme atau sistem hidup ini untuk memecahkan suatu masalah atau untuk menghasilkan suatu produk yang berguna. Jadi memang memanfaatkan bagian dari tanaman tersebut. Jadi, teknologi molekuler ini sebenarnya sekarang memang sudah semakin berkembang. Jadi sebenarnya dulu juga memang sudah ada, cuma masih saya kira belum berkembang. Jadi misalnya pada abad ke-19, penggunaan pesticida untuk penggunaan pesticida, kemudian untuk penyumburan tanah melalui mikrobakteri penambatan. Ini juga sudah ada sejak dulu. Kemudian berkembang lagi ke pembersihan limbah dan kotoran selama berpuluh-puluh tahun. Jadi teknologi molekuler ini sudah sangat berkembang. Misalnya lagi itu ada dalam budidaya perikanan, kemudian dalam hal peternakan untuk meningkatkan produktivitas ternak juga sudah ke arah teknologi molekuler. Jadi ini saya kira ini memang sudah sangat berkembang. Kenapa mesti teknologi, istilahnya mesti teknologi molekuler? Jadi karena ini kita bisa nanti apa yang kita hasilkan itu bisa lebih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita bisa lebih mengetahui lagi apa hasil daripada yang kita ini lebih secara langsung dan lebih terarah. Jadi teknologi biologi molekuler ini sampai pada suatu titik di mana kita memungkinkan untuk memanipulasi suatu organisme ditarap seluler atau molekuler. Tetapi nanti kita lebih ke molekulernya. Jadi di sini sangat penting untuk yang lebih ke molekulernya hingga seleksi genetik itu nanti kita akan bisa lebih baik lagi. terutama kita ke tahap tadi kalau disebutkan dengan Pak Ber Wakil Dekan Satu bahwa nanti kita juga ini akan perlu produk-produk yang unggul melalui rekayasa genetik ini nanti diperoleh suatu galur-galur atau partus-partus baru yang lebih beradaptasi dengan lingkungan kita khususnya di Kalimantan Timur. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi semuanya khususnya Panitia sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan kita tidak terkendala jaringan sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar sampai akhir nanti. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke saudari DP. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Asyamat Ramayana MP atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pengaparan materi oleh para narasumber sekaligus diskusi yang akan dipandu secara langsung oleh Bapak Yuga Toyibullah SSIMSC selaku moderator. Kepada beliau, disilakan. Baik, terima kasih. Bisa terdengar suara saya? Sangat jelas, Pak. Oh iya, baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dekan beserta Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Jurusan Agroekoteknologi Universitas Mulawarman. Yang saya hormati juga Ketua Sekretaris Jurusan Ketua Lab Bapak Ibu Dosen dan Tenaga Kepedidikan di Lingkungan Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. Selamat datang dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, adik-adik, mahasiswa, alumni dan seluruh peserta webinar yang diselenggarakan oleh jurusan Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. Perkenalkan, saya Yoga Toibullah sebagai moderator pada webinar pagi hari ini dengan tema aplikasi teknologi molekuler dalam pemulihaan tanaman. Langsung saja pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang berkenan sharing informasi dengan tema aplikasi teknologi molekuler dalam pemulihaan tanaman pada webinar pagi hari ini, yaitu Prof. Dr. Saiz Agrikultur Nurhasana SPMSI, Bapak Widi Surnario SPMSI PhD. Baik, untuk memulai sesi pemamparan materi pada webinar pada hari ini, materi pertama akan disampaikan oleh Prof. Nurhasana. Monitor, Prof. Nurhasana sudah bergabung dengan kami? Siap, Pak. Baik, mohon izin Prof. untuk saya menyampaikan biodata singkatnya. Silakan, Pak. Baik. Baik. Berikut biodata singkat dari Prof. Nurhasana. Beliau lahir di Jambi pada tahun 1975 dan berikut adalah kontak person beliau. Beliau pendidikan S1 dengan bidang agronomi di Universitas Jambi, kemudian melanjutkan studi S2 dengan bidang bioteknologi tanaman di Institut Pertanian Bogor. Selanjutnya, melanjutkan pendidikan S3-nya di bioteknologi tanaman atau pemulihaan molekuler di Gors August University of Gottingen di Jerman dan beliau merupakan staf pengajar di program studi agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Penelitian beliau yang penelitian terbaru ini terdapat dua pada tahun ini yaitu karakterisasi dan seleksi populasi F2 hasil persilangan antara padi ladang dan padi unggul nasional dan juga pembuktian tanaman lai durian dari hasil persilangan antara tanaman durian dan tanaman buah lai gitu ya dengan analisis sitogenetik dan molekuler pada tahun 2021. Beliau aktif menerima hibah penelitian dari Kemenristek Birin, Insinas Kemenristek Dikti, hibah penelitian perguruan tinggi IDB, hibah fundamental Dikti, dan publikasi beliau. Dalam lima tahun terakhir, luar biasa sekali, dalam jurnal 18 publikasi pada jurnal internasional terakreditasi, dan juga beliau menerbitkan buku di lima tahun terakhir, yaitu Biodiversitas Padi Lokal Kalimantan Timur dan Utara, diterbitkan oleh Mula Warman University Press, dan juga ada buku Fusi Protoplas dari yang diterbitkan oleh IPB Press. Beliau juga mempunyai tiga haki dalam lima tahun terakhir. Baik, mungkin tidak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kepada Prof. Nur Hasanah, waktu kami persilahkan untuk pemaparan materinya. Waktu mungkin sekitar 30 menit, Prof ya, mohon izin, dan dipersilahkan, Prof. Baik, terima kasih banyak, Pak Yoga, atas kesempatan yang diberikan. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Pertanian, Bapak Prof. Rufdian Cah, yang saat ini diwakili oleh Bapak BD1, Bapak Prof. Betnafra Saragi, juga kepada Ketua Jurusan kami yang kami cintai, Bapak Dr. Samad Ramayana, berserta Ibu Sekretaris Jurusan, Ibu Dr. Rabiatul Janah, kemudian Ibu Ketua Panitia, Ibu Dr. Supelena, bersama tim yang luar biasa, juga kepada MC kita pada hari ini, Mbak Devi, dan juga Bapak Moderator, Bapak Yuga Koi Buah yang luar biasa. Dan tak lupa kepada para peserta yang kami hormati dan kami hargai kehadirannya pada pagi hari ini, mau meluangkan waktu bersama. Semoga semua hadirin dalam keadaan sehat-sehat selalu, dan bersemangat dalam kondisi kita yang saat ini. Inginkan saya untuk menampilkan presentasi saya pada hari ini. Bisa terlihat ya, Pak? Bisa, Prof. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah, topik yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah peranan marka monokular di dalam pemulihan tanaman. Saya akan mulai dari mungkin memperkenalkan sedikit apa sih yang dimaksud dengan marka tersebut. Jadi, tidak berbeda dari marka yang biasa kita gunakan ya. Menggunakan marker, kalau waktu rajin membaca buku, menandai informasi-informasi penting yang ada di buku yang ingin kita highlight. Atau juga, kalau menerima undangan ya, di dalam menunjukkan peta lokasi acara, di sana diberikan juga beberapa petunjuk atau marka ya, atau informasi yang memudahkan para tamu undangan untuk mencapai titik lokasi. Misalnya dalam hal ini, kalau sudah ketemu bundaran, nanti ketemu hotel, kemudian belok kanan, nanti di korong pertama, belok lagi ke kiri, kemudian sampai ke lokasi acara. Sehingga kita lebih mudah mencapai lokasi yang kita inginkan. Nah, ini contoh misalnya menunjukkan di mana sih lokasinya Bapak Angkus, Ibu Cici, ini di arah ke kanan ya, atau ke kiri mungkin dari sisi sana. Demikian juga, kalau kita di jalan, kalau sedang menuju kepada suatu kota, menuju ke kota Samarinda, misalnya, kalau menemukan penanda jalan, kita merasa, oh ya ini saya sudah berada di jalan yang benar gitu ya, kalau begitu melihat penunjuk arah yang ada. Nah, yang ingin saya garisbawahi dari informasi ini, maka marka itu merupakan suatu penanda. Yang ditandai itu berarti suatu informasi yang dianggap penting oleh pengguna. Nah, ada banyak penanda sebenarnya, banyak marka yang berkembang dalam pemulihan tanaman, salah satu yang paling terkenal dan masih sangat bermanfaat hingga saat ini adalah marka morfologi. Biasanya, pemuliha tanaman itu apa namanya, banyak menggunakan marka morfologi di dalam proses seleksi, identifikasi, dan lain-lain. Misalnya, kalau kita ingin menyeleksi antara tanaman yang tahan penyakit dengan yang tidak tahan penyakit, setelah kita lakukan infeksi, kemudian kita amati keragaannya, yang mana tanaman yang tahan, dan mana tanaman yang menurun pertumbuhannya, bahkan mati, akibat serangan penyakit. Maka, secara morfologi dengan mudah kita bisa membedakan tanaman yang sehat, tanaman yang toleran, atau tanaman yang tahan, atau yang peka. Nah, hal ini juga dimanifestasikan di dalam marka molekular, yaitu dengan melihat keberadaan gen yang bertanggung jawab terhadap sifat ketahanan tersebut. Maka, marka molekular dalam hal ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi dengan melihat keberadaan fragment DNA spesifik yang bertanggung jawab terhadap individu yang tahan, dalam hal ini individu nomor 2 dan nomor 4, contohnya, ataupun individu yang peka, yaitu, misalnya, dalam contoh ini adalah individu nomor 1, 3, 5, dan 6. Nah, mengapa, bagaimana bisa apa namanya, DNA itu termanifestasikan dalam bentuk sifat atau karakter, karakter morfologi yang umum kita amati, misalnya, contoh yang saya berikan adalah dalam bentuk ketahanan terhadap penyakit, karakter morfologi atau sifat yang kita amati tahan terhadap penyakit tersebut merupakan, dikarenakan adanya keberadaan metabolit yang membuat tanaman tersebut ketahan terhadap penyakit. Dan metabolit ini adalah merupakan hasil dari peran daripada protein. Dalam hal ini mungkin antin spesifik yang berperan terhadap metabolit metabolit untuk suatu senyawa yang berperan penting di dalam ketahanan tanaman terhadap penyakit. Dan protein itu sendiri merupakan hasil penterjemahan daripada RNA atau ribonucleic acid dan RNA itu sendiri merupakan hasil transkripsi atau salinan daripada DNA. jadi apa namanya molekul DNA ini yang merupakan bagian yang akan diidentifikasi melalui marka molekular salah satu contoh yang melalui skema ini bisa kita amati bahwa memang berhubungan terhadap apa namanya keragaman atau keragaan dari suatu tanaman. sebenarnya tidak hanya tanaman semua makhluk hidup ya. Nah marka molekular itu sendiri didefinisikan sebagai fragment spesifik dari DNA yang dapat diidentifikasi di seluruh genom dan ditemukan pada lokasi spesifik pada genom jadi karena dia menandai suatu informasi spesifik maka dia ditemukan dalam apa namanya lokasi yang juga spesifik sehingga dapat menandai keberadaan gen tertentu pewarisan karakteristik tertentu atau apa namanya perbedaan genotipik antara satu organisme yang satu dengan yang lain. Mengapa kita menggunakan marka molekular beberapa hal yang mungkin melatar belakangi atau membuat pentingnya marka molekular ini digandengkan juga dengan pengamatan morfologi atau pengamatan biokimia yang lain yang sudah ada yaitu dikarenakan misalnya di dalam mengidentifikasi suatu spesies atau suatu genotipe maka membutuhkan seorang yang pakar di bidang taksonomis yang bisa mengidentifikasi suatu organisme dengan menggunakan marka molekular maka apa namanya dapat membantu membantu keterbatasan daripada taksonomis kemudian apabila spesimennya sudah rusak sudah tidak utuh atau berada pada tahap perkembangan yang belum sesuai maka marka molekular ini sangat penting atau sangat bermanfaat dan bisa digunakan menggunakan marka molekular para taksonomis harus mengamati suatu individu itu dalam fase perkembangan yang utuh misalnya kalau kita mau melakukan deskripsi pada tanaman padi maka kita tidak bisa mengamati padi tersebut hanya di fase pembibitan tapi kita harus menunggu sampai seluruh fase terlewati bahkan sampai panen karena seluruh karakter harus bisa diamati dengan sempurna pada tahap perkembangan yang jelas misalnya tinggi tanaman tidak hanya bisa kita amati pada tinggi tanaman pada waktu umur tanaman 30 hari tapi juga misalnya pada saat masuk pada fase pembungaan jika misalnya apa namanya dan juga harus menunggu sampai tanaman melewati fase generatifnya beberapa kunci informasi penting misalnya yang digunakan oleh para taksonomis untuk membedakan antara spesies yang satu dengan yang lain misalnya keberadaan jumlah tangkai sari misalnya atau rasa buah dan itu harus menunggu jika tanamannya siklus hidupnya tiga bulan ya ditunggu sampai tiga bulan jika siklus tanamannya lima tahun ya harus kita menunggu sampai lima tahun nah kalau yang didapat itu hanya sepotong daun atau hanya satu kaki belalang tentu tidak bisa digunakan untuk mengidentifikasi identitas kebenaran organisme tersebut nah dengan menggunakan marka molekular maka tidak perlu kita mengamati seluruh fase perkembangan dan kita bisa mengidentifikasi suatu organisme secara dini sebagai contoh gambar yang saya tunjukkan ini adalah kupu-kupu ya yang dalam bentuk fase dewasa berbentuk seperti sama semuanya seperti serupa tetapi ternyata pada bentuk larvanya mereka memiliki keragaan yang berbeda sehingga itu menimbulkan pertanyaan berapa spesies sebenarnya penggunaan marka molekular juga dilakukan dikarenakan keterbatasan jumlah marka morfologi yang tersedia dan apa namanya ini sebagai ilustrasi pada awal saya melihat gambar ini dari Organo et al 2013 saya menduga ini mungkin hanya dua keragaan dari dua tanaman yang berbeda yaitu PSBRC82 dan SL478 ternyata ini adalah populasi dari empat tanaman yang berbeda jadi kalau secara kasat mata tidak melihat secara detail perbedaan maka kita bisa menduga ini hanya beberapa genotipe saja padahal ternyata lebih dari yang kita duga demikian juga misalnya pada kalau kita menemukan sudah dalam bentuk kumpulan biji yang serupa ini dari kumpulan dari berapa genotip dan karakter yang juga sulit diamati secara morfologi yang memerlukan analisis lebih lanjut yaitu analisis kandungan biokimianya misalnya tidak bisa dilihat dari marka morfologi dalam kedele ini misalnya kita tidak tahu kedele mana yang kandungan proteinnya paling tinggi yang antiosidannya tinggi yang pentosterolnya tinggi yang lemaknya tinggi dan lain-lain kemudian alasan yang lain yaitu marka morfologi itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan kadang-kadang juga dipengaruhi oleh adanya interaksi epistatik dan polyotropik nah sehingga hari ini berpeluang memperoleh data yang biasa kita menduga mereka adalah dua individu yang secara genetik berbeda atau berkerabat jauh ternyata tidak sebagai ilustrasi contohnya kalau dua anak kembar ini di kembar identik diberikan asupan yang berbeda yang satu healthy food yang satu junk food dengan tinggi lemak tinggi gula maka secara keragaan mereka kelihatan bisa berbeda sekali ini adalah dua tanaman yang sama yang identik yang ditumbuhkan pada tanah yang lebih asam maka bunganya kandungan antosian ini akan menunjukkan keragaan lebih ke arah biru pada tanah yang lebih basah maka berwarna merah jadi kalau yang sekarang punya hobi minum teh dari bunga telang maka dengan memberikan air perasan jeruk nipis bisa mendapatkan warna yang berbeda-beda dengan jumlah banyak sedikitnya perasan jeruk nipis yang diberikan kalau kita melihat kasat mata kupu-kupu ini bagian atas dan bawah ini sepertinya dua spesies yang berbeda yaitu kalau kita amati bagian kiri atas dan bagian kanan bawah ternyata ini adalah spesies yang sama yang identik hanya yang satu bagian atas ditemukan pada musim panas yang bawah ditemukan pada musim gugur keragaan warna yang berbeda dikarenakan apa namanya kondisi klin yang berbeda juga demikian sebagai contoh pada Himalayan rabbit ini kalau di Himalaya sendiri ditemukan warnanya hitam bahkan hitam pekat padahal kelinci yang sama jika dipelihara di tempat yang suhunya lebih warm yaitu di atas 30 derajat maka dia akan berwarna putih beberapa saintis malah mencoba meletakkan kantung es di punggung kelinci yang berwarna putih ini kemudian setelah beberapa lama bagian yang diberi es kantung es itu akan berubah bulunya menjadi berwarna hitam yaitu ekspresi pigment yang sangat dipengaruhi oleh temperatur nah hal ini menunjukkan bahwa mengandalkan marka morfologi saja bisa saja kita memberikan informasi yang bias atau hasil pengamatan yang tidak sesungguhnya kemudian menggunakan marka morfologi untuk mengidentifikasi suatu genotip juga membutuhkan waktu yang lama sumber daya yang cukup besar karena harus memelihara populasi sebagai contoh pengalaman kami ini adalah padi lokal yang berasal dari dua kabupaten terkecil di Kalimantan Timur yaitu PTU dan Paser penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser itu masing-masing 30 dan 40-an genotipe yang kami miliki yaitu 70 genotipe untuk melihat keragaannya ini adalah kultifar yang berbeda maka untuk melihat dengan jelas apakah mereka kultifar yang betul-betul berbeda atau memiliki nama yang serupa tapi ternyata genotipenya sama misalnya serai gunung dan serai gunung dupa dan menyan apakah itu yang sama individu yang sama maka kita menanam di lapangan mengamati keragaannya menggunakan deskripsi untuk tanaman padi yang meliputi 39 karakter atau lebih dan itu harus diamati hingga pasal pertumbuhan padinya selesai dan membutuhkan parameter-parameter yang tepat juga dalam proses seleksi sebagai contoh kalau kita mau mengamati apa namanya ketahanan tanaman terhadap satu penyakit ini pada tanaman padi yang di atas maka semua harus ditanam di lapangan dilakukan infeksi bahkan infeksi penyakit tersebut bisa berpeluang juga menyebar kepada lingkungan lain yang pertanaman umum yang tidak ingin diinfeksi sebenarnya kemudian maka kita melihat parameter-parameter tertentu yang bisa melihat bahwa tanaman ini memiliki karakter ketahanan penyakit tertentu terhadap dibandingkan dengan tanaman yang lain kalau pada tanaman pisang berarti kita semenunggu juga sampai 9 bulan dan kalau pada tanaman durian berarti kita juga semenunggu sampai 4 tahun atau lebih nah pemanfaatan anehsa molekular ini penting sekali yaitu terutama untuk mengamati genotipe atau spesies individu yang sampai saat ini menurut para pakar bahwa baru 2 juta spesies yang diidentifikasi dengan baik dari 10 hingga 100 juta spesies hidup yang diduga menghuni bumi kita ini oleh karena itu membentukkan banyak sekali pakar taksonomi untuk membantu mengidentifikasi tersebut sehingga perlu dibarengi dengan suatu tools atau cara yang bisa membantu mempercepat proses identifikasi tersebut nah sebagai contoh pada tahun 2003 para ilmuwan mengira pupu-pupu dengan nama astartes pulgerator yang saya contohkan sebelumnya adalah satu spesies kemudian mereka mengambil dari botanikal tersebut lusinan pupu-pupu dengan bentuk dewasa yang serupa kemudian mereka identifikasi apa namanya sekuens daripada gen cewek-cewannya dan terungkap bahwa ternyata mereka bukan satu spesies tapi 10 spesies yang berbeda yang juga terlihat daripada keragaan larva yang berbeda analisa molekuler ini juga sudah banyak dimanfaatkan untuk tujuan lain yaitu dalam analisis forensik untuk melihat apa namanya asal atau originalitas dari suatu tumbuhan misalnya dalam illegal logging itu untuk mengetahui ini kayu meranti ini betul-betul dari Malaysia atau ternyata illegal logging dari Indonesia misalnya atau melihat kandungan bahan-bahan yang berbahaya atau dalam identifikasi halal misalnya kalau misalnya dia jual produk menyebutkan bahwa ini halal ternyata disana begitu diidentifikasi ada DNA yang DNA babi yang ada disana maka untuk tujuan kelompok tertentu mungkin ini tidak diinginkan nah ini contoh yang saya apa namanya saya ambil dari penelitian New Master et al 2013 yaitu suplemen yang dilabel dengan tumbuhan obat tertentu kemudian dalam bentuk powder sudah tercampur ya ternyata dari 44 produk yang diuji tersebut yang memang betul-betul otentik kesesuaian label dengan isinya kurang dari 50% sisanya ada yang incorrect label produk artinya dia bilang produknya mengandung tanaman A ternyata tidak bahkan beberapa produk malah lebih banyak isinya adalah filler saja pemanfaatan marka molekular juga sangat bermanfaat di dalam melihat kekerabatan genetik tanaman di dalam pemulihan tanaman mengetahui seberapa jauh kekerabatan genetik tanaman itu sangat penting misalnya kalau kita ingin mendapatkan singkat heterozygositas yang tinggi misalnya dalam rangka untuk perakitan tanaman hibrida maka tentu penting sekali informasi seberapa jauh jarak genetik antara satu apa namanya varietas yang kita miliki dengan varietas yang lain apa namanya menggunakan marka molekular maka kita bisa mengidentifikasi keragaman baik dalam satu spesies dalam satu ordo atau melingkan antara dalam contoh ini adalah melihat kekerabatan antara ordo yang satu dengan ordo yang lain nah ini merupakan penelitian kami yaitu melihat keragaman dari beras hitam jadi beras hitam yang asal dari nunukan ini menurut informasi pakar yang atau orang yang banyak meneliti padi lokal mengatakan semuanya itu adalah padi lokal rayan saja tidak ada yang lain tapi kami dapat dari apa namanya petani itu macam-macam ada yang bilang adan hitam kerayan hitam ada yang bilang adan merah kerayan merah padahal itu sebenarnya tidak sebanyak yang disampaikan oleh petani tersebut dan kami coba bandingkan dengan yang sering kita bisa dapatkan secara komersial mungkin di internet bisa pesan juga yaitu varietas cempu irang yaitu varietas beras hitam lokal yang beras hitam yang apa namanya banyak di Jawa dijual belikan kami bandingkan sebenarnya kekerabatan genetiknya dengan beras hitam lokal yang ada di penunukan ini seperti apa kami menggunakan barcoding dari gen RBCL yaitu pada posisi 500 sampai kurang lebih 600 detter ini hasil elektro programnya kemudian disequencing yang kami dapatkan bervariasi dari 578 sampai 614 detter dan ternyata menunjukkan bahwa cempu irang itu memang berbeda dengan padi hitam yang ada di Kalimantan Utara di Nunukan dan hasil dari perbedaan sekuens di dalam genom RBCL tersebut menunjukkan bahwa cempu irang memang jauh berbeda dengan padi-padi hitam yang ada di Nunukan kemudian menggunakan marka molekular ini juga kita bisa mengidentifikasi hubungan antara hama dan inang apa namanya inang yang mana yang disukai oleh hama tertentu dalam hal ini yang dicontohkan adalah suatu serangga herbivora maka dengan mengekstrak isi dari pencernaan dari serangga herbivora yang ada di sekitar pertanaman tersebut kemudian diidentifikasi tanaman apa yang ada di sana itu sebenarnya maka bisa kita lihat hubungan antara inang dengan serangga ini mungkin untuk yang aplikasi di dalam bidang hama dan penyakit untuk mengidentifikasi karakter dengan menggunakan marka molekular akan lebih cepat sehingga proses seleksi pun akan bisa lebih cepat tidak perlu menunggu sampai tanaman menunjukkan karakternya misalnya tanamannya manis tidak perlu sampai kita menunggu sampai dia berbuah dan mencicipi buahnya kalau tanaman tahan penyakit maka kita bisa melihat dengan keberadaan gen yang bertanggung jawab terhadap sifat tersebut seperti yang saya contohkan sebelumnya dimana dalam marka morfologi mungkin dilihat dalam bentuk kita belajar mendelian bunga berwarna merah atau putih maka itu direpresentasikan dalam bentuk keberadaan sekuensi DNA tertentu bisa juga untuk mengidentifikasi sifat-sifat yang sulit dibedakan dengan menggunakan marka morfologi ini contoh gambar yang bawah kalau kita suatu karakter diwariskan dengan apa namanya perwarisan dominan recessive interaksi alelnya maka antara individu yang dominan homozygote dengan yang heterozygote itu tidak bisa dibedakan dalam gambar ini perlihatan kelihatan semuanya ungu nah menggunakan marka molekular yang bersifat kodominan maka kita bisa membedakan individu nomor satu ini adalah dominan homozygote nomor dua adalah heterozygote dan nomor empat adalah recessive recessive homozygote nah pemanfaatan marka molekular untuk menganalisis suatu sifat ini juga sedang kami coba dalam penelitian yang sedang berjalan saat ini yaitu untuk melihat ketahanan tanaman tadi lokal toleransinya terhadap kekeringan yaitu dengan melihat keberadaan alel yang bertanggung jawab untuk kekeringan dengan menggunakan tiga marka SSR yang kami ambil dari referensinya salah satunya dari Kanaraj 2010 sehingga dalam penelitian sementara yang kami lakukan yang kami amati beberapa individu moderat termasuk kelompok moderat kemudian yang lain adalah sensitif marka molekular itu juga sangat bermanfaat di dalam membantu proses seleksi dari hasil persilangan dalam hal ini disebut dengan marker assisted selection atau mask ya nah apabila kita menyilangkan satu individu dengan individu yang lain mungkin yang individu yang di sebelah kiri ini adalah tanaman ilai atau tanaman komersial yang sudah boleh dikatakan hampir sempurna dan kita ingin menyilangkan mungkin dengan tanaman liar atau tanaman lain yang membawa satu karakter tertentu yang ingin kita pindahkan kepada tanaman komersial kita nah dengan menggunakan marka monopular proses seleksi di dalam individu turunan hasil persilangannya akan bisa dibantu diseleksi lebih mudah sehingga kita tidak perlu bekerja dengan populasi yang banyak sehingga dapat membantu pemuliha lebih singkat untuk memperoleh galur-galur harapan dan menyeleksi galur tersebut untuk tujuan lanjut di dalam bidang pemulihaan di dalam membuat suatu populasi atau yang sering dikatakan sebagai advanced population misalnya kompleks dari rekombinan immediate lines atau intervarietal substitution lines atau near isogonic lines nah yaitu kita ingin mendapatkan suatu set populasi yang dia itu sudah sama persis dengan apa namanya tetua tertentu dalam maknanya tetua recurrentnya karena tetua recurrent ini biasanya kita gunakan adalah kultifar komersial yang tadi sudah sangat baik dan kita ingin melihat bagaimana mendapatkan segmen daripada tetua donor pada individu-individu yang berbeda yang diwakili oleh setiap individu misalnya dalam ini kromosom 1 dari fragment tetua donor kromosom 1 dari genom donor itu diwakili oleh individu 1 individu 2 individu 3 individu 4 kemudian yang kromosom kedua diwakili oleh individu 5 6 7 sehingga latar belakang daripada genom adalah tetua recurrent yang membawa sedikit saja genom dari tetua donor maka ini tidak memungkinkan jika hanya mengandalkan kepada marka morfologi maka kita perlu menggunakan marka molekular marker untuk membantu proses seleksi dimana dalam hal ini kita bisa mempercepat memilih di antara populasi back cross yang sesuai baik di dalam perolehan galur murni ini juga mempercepat proses mendapatkan galur murni juga bisa digunakan misalnya dalam populasi back cross 1 maka kita akan memilih individu dari atau galur dari populasi back cross 1 mana yang memiliki paling banyak genom recurrent dan paling sedikit genom donor demikian juga pada populasi back cross 2 kita ambil di antara populasi yang ada yang paling sedikit membawa apa namanya genom dari tanaman donor dan paling banyak membawa latar belakang dari setua recurrent di populasi 3 dan di populasi 4 hingga bisa lebih cepat yang mungkin kalau secara konvensional kita membutuhkan 5-6 generasi back cross nah di dalam pembuatan populasi yang advance tadi saya sampaikan maka hanya memungkinkan jika kita membantu menerapkan atau membarangi dengan aplikasi marka molekular sehingga kita mempunyai set populasi yang mempunyai latar belakang yang biru ini adalah latar belakang genom dari recurrent atau situa komersialnya dan kemudian ini adalah donor genom yang ingin kita lihat yang di dalam populasi nil-ril atau ISL tersebut contoh yang saya soroti adalah contohnya pada ini ada pengamatan dari 350 galur interval substitution line galur nomor satu itu membawa seluruh linkage group atau kromosom dari tetua recurrent hanya membawa di kromosom satu paling ujung sedikit saja potongan genom dari tetua donor ini adalah pilihan yang mungkin boleh dikatakan sempurna kalau kita membuat populasi nil-ril walaupun terkadang memang tidak mudah pasti ada juga membawa kotoran-kotoran genom yang lain nah pemanfaatan marka molekular itu juga bermanfaat dalam pembuatan peta genetik seperti layaknya kita mempunyai peta kalau punya peta itu sekarang Alhamdulillah kita di Indonesia juga bisa merasakan mempunyai peta dengan adanya google maps dan lain-lain sehingga menuju suatu lokasi itu menjadi lebih mudah tidak perlu lagi menyasar ke sana dan ke sini semakin banyak penanda yang ada maka semakin semakin mudah kita mencapai lokasi tujuan atau semakin akurat kita merasa oh saya sudah berada di jalur yang benar untuk mencapai lokasi tujuan bandingkan dengan peta yang informasinya tidak lengkap sehingga apabila kita berada misalnya di lokasi sini saja ini kita sudah berada di daerah yang benar atau tidak oleh karena itu dalam pembuatan peta genetik semakin dense atau semakin rapat marka yang ada semakin baik berarti semakin lengkap informasi yang diberikan ini contoh adalah peta genetik dari tanaman repsit atau berasikan napus yang terdiri dari 38 kromosom atau haplotype nya adalah 19 bandingan dari peta yang dense tadi ya antara yang kiri dan kanan sebelumnya saya tunjukkan itu terlihat dari peta misalnya kromosom nomor A1 dan A2 yang A2 ini kita lihat petanya cukup dense atau rapat informasinya sementara di A1 ini bagian kromosom paling atas ini cukup masih jarang berarti masih perlu penambahan jumlah marka yang bisa memberikan informasi yang lebih akurat nah penggunaan marka molekular selain dalam pembuatan peta genetik ini yang paling penting adalah juga bisa mempelajari genom kita pahami bahwa mungkin di dalam mata kuliah pemulihan tanaman paling sering diberikan contoh yaitu salah satu spesies alopoliploid itu adalah brasica pada brasica yang terjadi secara alami dimana brasica napus ini adalah kromosomnya itu amphitetraploit artinya sebenarnya tetraploitnya itu palsu karena dia terdiri dari diploid yang kromosom AA dari brasica rapah diploidnya kromosom CC dari brasica olerasia sehingga kromosomnya itu tetraploitnya itu tapi terdiri dari dua tipe kromosom yaitu AA dan CC karena tetua atau antestornya adalah brasica olerasia dan brasica rapah nah dari mempelajari peta genetik ini juga kita bisa mengungkap bahwa itu memungkinkan terjadi karena dilihat banyak setalih deteksi atau duplikasi region atau wilayah yang terduplikasi antara kromosom A yaitu dari brasica rapah dan kromosom C dari brasica polerasia ini di sepanjang kromosom A1 dan C1 ini banyak sekali kita temukan duplikasi region nah pembuatan menggunakan marka molekular kita juga bisa memetakan suatu gen dia berada di mana dan berapa jumlah atau porsi gen tersebut secara tepat nah contoh misalnya saya ambil untuk gen yang bertanggung jawab terhadap erosik asid yaitu asam lemak rantai panjang C231 dengan satu ikatan rangkap yang kalau pada tanaman untuk edible oil itu tidak kita harapkan yang kita inginkan pasti erosik asidnya kandungannya nol tapi kalau untuk tujuan industrial purpose atau untuk misalnya pembuatan solar dan lain-lain maka kandungan erosik asid tinggi ini cukup diharapkan ya nah sehingga dalam tanaman-tanaman penghasil minyak itu penting juga untuk memetakan keberadaan gen erosik asid ini diidentifikasi pada tanaman reksid gen penanggung jawab terhadap erosik asid ini hanya dua hanya dua gen dan itu sudah terkonfirmasi sampai saat ini belum ada penelitian terbaru yang membantahnya yaitu terdapat di kromosom A8 dan di kromosom C3 atau kalau di dalam konsesi berasik asid yang baru ini sering juga kita disebut A8 disebut N8 C8 disebut N13 jadi berada di kromosom A8 dan C3 dan hanya ada dua gen yang bertanggung jawab nah ini adalah beberapa contoh daripada aplikasi marka molekular yang dimanfaatkan dalam pemulihan tanaman yang bisa saya informasikan sebenarnya kalau apa namanya apakah tidak ada pemanfaatannya banyak masih ada pemanfaatan di tempat yang lain tapi berhubung keterbatasan waktu ini yang bisa saya sampaikan apa namanya peranan dari marka molekular di dalam pemulihan tanaman akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan saya kembalikan kepada Bapak Moderator Bapak Insinyur Bapak Yoga Toyibuah MSG terima kasih Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik terima kasih kepada Ibu Prof. Nurhasana atas pencapaian materi yang sangat menarik sekali terkait dengan peranan marka molekuler dalam pemulihan tanaman kemudian dalam pemanfaatannya kemudian peranannya kemudian ada marfa molekulernya marfa morfologinya dan juga tadi menarik sekali terkait dengan ada visualisasi pembuatan peta genetik seperti itu kalau di kami itu ada toponimi seperti itu Bu Profesor baik kami mohon kepada Profesor Nurhasana untuk tetap standby untuk nanti memasuki sesi diskusi dan tanya jawab terima kasih Prof baik silahkan Bapak dan Ibu peserta menggunakan fitur chat zoom untuk menyampaikan diskusinya atau pertanyaan dengan menyebutkan nama, instansi dan narasumber yang dituju dan tuliskan pertanyaannya bagi peserta yang menyimak melalui YouTube juga dapat menuliskan diskusi atau pertanyaannya pada fitur chat yang tersedia sebelum kita melanjutkan materi yang lebih menarik juga dari Bapak Widi Sunario saya ingin menyapa Bapak Ibu dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia dan juga Bapak Ibu dari mungkin dari dinas badan di pemerintahan diada dari Palu, Banjarmasin Palembang Aceh Medan Manokwari Surabaya Kendari Pasuruan Probolinggo Blura Lampung Bali dan Jambi dan mungkin ada dari yang tidak saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke terima kasih atas kehadirannya dalam webinar pada pagi hari ini selanjutnya memasuki sesi pemamparan kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Widi Sunario SPMSI PSD monitor Bapak Widi sudah bergabung dengan kami Alhamdulillah siap Pak Widi terima kasih mohon izin Pak Widi untuk saya menyampaikan biodata singkatnya Baik Baik Berikut merupakan biodata singkat dari Bapak Widi Sunario SPMSI PSD Beliau lahir di Blitar pada tahun 1973 dan berikut adalah kontak pesan dari beliau beliau menempuh pendidikan S1 bidang agronomi Universitas Mulawarman dan kemudian melanjutkan studi di S2 bioteknologi tanaman di Institut Pertanian Bogor dan kemudian melanjutkan S3 nya dengan bidang plan molekuler biologi di George August University of Gottingen di Jerman juga dan kemudian beliau ini merupakan staff pendidik atau dosen di program studi agroikoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Penelitian terbaru beliau dalam tahun ini ada tiga karakterisasi seleksi populasi F2 hasil persilangan padi ladang dan padi unggul kemudian produksi masal bibit pisan sungkuring melalui kultur jaringan sebagai sumber pangan sehat kaya serat mineral dan beta karotin kemudian pembuktian tanaman elai durian dari jenis durian dan juga elai ini tiga-tiganya penelitian ini di tahun ini dan luar biasa sekali dan beliau juga menerima aktif menerima hibah penelitian kementerian kementerian INSINAS kemudian hibah perguruan tinggi IDB dan hibah fundamental DT publikasi dalam lima tahun terakhir ini jurnal luar biasa juga 14 publikasi pada jurnal internasional terakreditasi buku juga menerbitkan dua buku dalam lima tahun terakhir ada biodiversitas padi lokal Kalimantan Timur dan Utara penerbit mulawarman University Press dan juga kusi protoplas penerbit IPB Press juga memilih beliau juga memiliki publikasi publikasi tiga haki dalam lima tahun terakhir dan ada juga penghargaan beliau dalam lima tahun terakhir sebagai dosen berkreditasi pertama Universitas Mulawarman pada tahun 2017 selanjutnya dosen Radan 1 Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 dan nominator peneliti terbaik Universitas Mulawarman pada tahun 2016 Baik kepada Bapak Widi Sunario SPMSI PSD waktu kami persilahkan untuk pemamparan materi mungkin kurang lebih 30 menit kami persilahkan Baik terima kasih Mas Yuka Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ikan yang diwakili oleh Profesor Benata kemudian juga Bapak Ketua Jurusan kita terhormat tercinta Bapak Dr. Rahmat Samad Rahmayana yang senantiasa setia menemani kita selama sampai menilang enam seri webinar Jurusan Agro Teknologi kita kemudian juga tentu saja tim panitia yang luar biasa yang dikomadani oleh Ibu Sofya Lena yang sukses menggelar acara sampai hari ini Alhamdulillah berbalamin Baik saya tidak akan berpanjang-panjang saya mohon izin untuk share presentasi saya Bapak Ibu sekalian pada hari ini saya ingin menyampaikan salah satu aplikasi dari Marka Monkuler pada tanaman pisang khususnya adalah tanaman pisang yang kami ambil dari sampel-sampel di Kalimantan Timur jadi nanti kami juga ingin membandingkan bagaimana efektivitas marka morfologi dan marka molekuler pada akhirnya nanti kita bisa mengetahui bagaimana efektivitasnya dan kita bisa mengambil manfaat dari teknologi ini selain itu kenapa kok saya tertarik mengambil judul ini karena salah satunya adalah bahwa seringkali kita melakukan contohnya itu adalah identifikasi dan karakterisasi khususnya untuk tanaman tanaman buah dengan tujuan untuk misalnya pendaftaran varitas lokal atau penutup tujuan pelepasan varitas varitas unggul misalnya atau sekarang ini varitas hortikultura misalnya nah itu didasarkan pada karakter-karakter morfologi dan disitu sering kami menjumpai bahwa kadangkala dua tanaman yang sama itu diajukan dengan nama yang berbeda dan itu sama-sama disetujui sama-sama dilepaskan nah ini oleh karena itu kami berharap bahwa presentasi ini bisa memberikan manfaat kemudian juga tentu saja seperti yang sudah sampaikan oleh Ibu Profesor Nur Hasanah tadi bahwa keragaman genetik merupakan modal utama atau bahan baku utama dalam proses pemulihan tanaman tanpa keragaman genetik tidak bisa melakukan pemulihan tanaman dengan analisis keragaman genetik juga kita bisa mengukur jarak kekerabatan antar tanaman dan itu sangat penting dalam menyusun misalnya membuat tanaman hibrida kemudian tidak kalah pentingnya adalah tentu saja konservasi genetik supaya tanaman-tanaman kita tidak mengalami erusi genetik contohnya saja misalnya dulu kita mempunyai sekitar 300 varitas lokal padi di Kalimantan Timur mungkin sekarang kalau kita hitung lagi tentu saja tidak akan sebesar itu karena sudah banyak sekali mengalami erusi genetik nah sebelum ke sana saya ingin hanya mengulang sekilas tentang morfologi tanaman pisah karena kalau kita melakukan analisis keragaman dan identifikasi tanaman pisang kita harus tahu tentang morfologinya karena terus terang saya sering sekali menjumpai kesalahan pengertian terutama dalam tanaman pisang ini karena tanaman pisang ini ternyata mempunyai struktur morfologi yang kompleks tidak seperti tanaman lain contoh yang sangat jelas sering saya jumpai misalkan diskrepsi atau bahkan di jurnal ketika saya mereview sebuah jurnal saya jumpai misalnya jantung pisang jantung pisang itu apa nama bahasa inggrisnya ada yang mereka menyebut misalnya banana heart karena jantung itu bahasa inggrisnya heart padahal istilah istilah ilmiahnya tidak seperti itu sudah kesepakatan internasional namanya itu milbat misalnya kemudian juga misalnya menyebut sisir misalnya berapa sisir pisang ini ada mereka menginggriskan itu dengan comb comb itu bahasa inggrisnya memang sisir padahal kalau dalam bahasa ilmiahnya itu misalnya hand jadi menggunakan tangan hands itu adalah untuk menyebut sisir mungkin secara sekilas bahwa tanaman pisang itu terdiri atas lembaran daun atau lamina kemudian ada tangke daun disebut sebagai petiol kemudian ada ini daun yang masih menggulung itu disebut sebagai saiger yang menunggu ke atas karena ini ada istilah-istilah nanti untuk karakterisasi morfologi kemudian batang batang pisang itu disebut sebagai batang semu atau pseudostem saya sering menanyakan kepada mahasiswa mana yang dimaksud dengan batang yang sebenarnya batang pisang yang sebenarnya karena pisang itu punya batang semu mereka rata-rata tidak bisa menjawab mereka jawab bahwa ya gedepoknya itu adalah batangnya padahal itu bukan batangnya kalau kita belajar taksonomi atau botani ciri-ciri batang itu sudah tertentu misalkan mengandung mata tunas dan sebagainya gedepok tidak punya mata tunas kenapa kalau dikatakan sebagai batang semu karena gedepok itu sebenarnya adalah kumpulan dari pelepah jadi struktur daun itu kan ada pelepah ada tangkai ada lamina atau lembaran daun jadi kumpulan dari pelepah batangnya ya kormnya atau rizumnya dengan bagian bawah kemudian pada bagian buah ini macam-macam ada tangkai tandan atau disebut sebagai pedangkel ada buah di bagian buahnya di sini ada buah ada tangkai buah atau disebut petissel kemudian di atas buah antara jantung dan buah itu disebut sebagai racis kemudian pada jantung sendiri dalam jantung itu ada namanya millflower kenapa kalau dikatakan millflower laki-laki bunga laki-laki nah itu ada secaranya sendiri di dalamnya ada stigma antarpolen tritepal dan sebagainya nah ini adalah beberapa istilah dalam morfologi tanaman pisang sehingga nanti kalau pada slide-slide berikutnya kita tidak tidak bingung gitu nah pisang kita hanya menyebut bahwa itu musa gitu ya atau orang bilang sering sekali saya jumpai di skripsi atau di bingung menyebut pisang itu bahasa latinnya apa ada yang mengatakan musa aku minata ada yang bilang musa paradisiak nah dengan ini kita akan luruskan dengan luruskan semoga ini agak bisa membantu bahwa dalam genus musa itu ada subgenus itu ada sekitar lima subgenus dengan jumlah kormusum yang berbeda ada ingentimusa dan hanya mempunyai satu spesies dan itu spesies yang sangat terkenal mungkin ini ada Bapak Ibu yang dari Papua ya yang hanya tumbuh di Papua baik Papua Nugini atau Papua Barat yaitu musa ingen atau pisang raksasa bahkan kalau di literatur disebutkan bisa sampai 30 meter kalau di Papua itu sekitar 25 meter dengan buah itu sekitar 60 kilogram dengan satu tandan dan buahnya itu katanya seperti anak bayi begitu ya jadi bahkan satu buah itu bisa dimakan untuk 8 orang sangking besarnya buah ini kemudian ada Kalimusa dan Australimusa ini tidak saya sebutkan spesiesnya ada 15 spesies dan 18 spesies dengan persebaran itu kebanyakan di Indonesia Thailand Vietnam Malaysia ini contoh yang terkenal juga yang saya sebutkan di sini adalah pisang tongkalangit ini Australimusa ini ditemukan beberapa waktu lalu saya baca berita ada di Jawa Barat ini ditemukan yang bentuknya ke atas ada gambarnya nanti kemudian ini sebenarnya populasi utamanya itu di Maluku daerah Kepulauan Maluku dan Australia kemudian kita mempunyai yang Musa sebagai leluhurnya pisang-pisang kita yaitu Musa Akuminata dan Musa Baltisiana dan ada 10 spesies yang lain kemudian ada Rhodoclamis 9 spesies yang tumbuh di sekitar India Burma Bangladesh dan sebagainya ini mempunyai genom 22 22 kromosum nah ini contohnya yang Musa Ingen yang di Papua kemudian ada pisang Tongka Langit mungkin ada yang tanya bisa dimakan ini bisa dimakan nah sekarang kita ingin berbicara pisang yang kita makan sehari-hari banyak raja susu Ambon Cavendish Rute Talas Kepok Awak dan sebagainya itu asalnya dari mana apakah mereka masuk dalam satu ini ternyata mereka tidak dari salah satu ini nah ini yang akan kita bicarakan ternyata induk dari pisang-pisang modern yang kita makan atau kita konsumsi pada hari-hari ini itu adalah merupakan hasil hibrid dan pengembangan genetik dari Musa Akuminata dan Musa Barbiciana dan hasil pengembangan ini disebut sebagai Musa Paradisiaka jadi kalau namanya Musa Paradisiaka ini adalah merujuk pada pisang-pisang yang diturunkan dari dua leluhur yaitu Musa Akuminata dan Musa Barbiciana kedua pisang ini dalam satu genus Musa mempunyai kromosum yang sama tapi mempunyai sifat yang sangat berbeda kalau musa Akuminata ini adalah mempunyai turunan untuk sifat-sifat diset banana atau pisang meja atau pisang yang mudah lembek yang usia simpannya tidak lama kandungan karbohidratnya rendah sehingga dia tidak bisa dimasak kalau dimasak misalnya pisang mauli misalnya kita masak kita goreng pasti akan apa ya namanya lunyut ya sementara kalau pisang Barbiciana itu adalah induk dari pisang-pisang kukeng benana pisang-pisang yang hanya bisa dimakan kalau harus dimasak tidak bisa dimakan segar nah itu genomnya adalah AA jadi mempunyai dua genom yang sangat berbeda bentuk kromosomnya berbeda yaitu genom AA dan musabal bisanya itu genom BB contohnya apa yang ada di kita kalau pisang yang AA ini adalah pisang monyet yang banyak sekali di di kebun saya juga banyak yang bijinya banyak sekali sehingga kalau dia tua tidak pernah dipanen monyet pun tidak mau makan walaupun pisang monyet karena terlalu banyak bijinya itu tersebar luas bisa tumbuh anak-anaknya yang sangat banyak bisa menjadi gulma contohnya untuk balbisiana itu adalah pisang klutuk yaitu pisang yang biasa kita konsumsi itu bijinya juga banyak ini dua-duanya adalah spesies diploid dimana mempunyai genom yang sangat berbeda hasil dari persilangan dan turunan dari kedua pisang tersebut itu akhirnya bervariasi ada ada pisang AB artinya A itu dari akuminata B-nya itu dari barbisiana ada yang AAAA ada yang AAB ada yang ABB ada yang mempunyai 4 set kromosom atau tetraploid AAAA AAAB dan sebagainya nah ini mempunyai konsekuensi sifat-sifat yang sangat berbeda nah bagaimana terjadinya proses triploid pisang-pisang yang misalkan AAAA kemudian AAAB dan sebagainya itu berikut saya gambarkan secara singkat pada awalnya pisang itu ini yang yang bisa bersilang atau secara alami bisa bersilang itu adalah akuminata AA BB dan ini ada SS ada juga dari spesies yang lain dan TT mereka saling bersilang di alam dimana ketika terjadi meosis mereka akan menyumbangkan satu set kromosomnya sehingga yang terjadi adalah AA AB AS AT atau PT kemudian organisme ini AB AS AT PT itu disebut sebagai ampli diploid kenapa karena ini adalah merupakan organisme hasil persilangan dimana kromosomnya berbeda karena mereka dari organisme spesies yang berbeda kalau kromosomnya berbeda ternyata perilakunya ketika mereka di alam misalnya sudah terjadi AB AS AT PT dan sebagainya ketika mereka bersilang lagi karena ini diploid kalau diploid dia menghasilkan biji kemudian satu hal lagi yang perlu saya sampaikan pisang itu mempunyai sifat namanya partenokarpi dimana buah itu bisa terjadi tanpa didahuli adanya penyerbukan karena adanya proses partenokarpi ini terutama pisang-pisang amplideploit dimana struktur kromosomnya berbeda tadi maka ketika terjadi meosis mereka itu tidak bagi satu-satu misalnya AB harusnya dikasih A sama B saja tapi mereka bersama-sama AB tanpa adanya penurunan jumlah set kromosom sehingga yang terjadi kalau AB ditambah dengan B saja ketemu dengan misalkan pisang pelutuk ketika bersilang di alam maka yang terjadi adalah ABB kalau dia AA ketemu dengan AB atau AA ketemu dengan AB maka terjadi AAB nah ini akhirnya kalau AA dan BB ketemu misalnya AB AB ketemu bisa menjadi AABB dan seterusnya tentu saja sebagai catatan bahwa kalau tanaman triploid yang terdiri atas tiga kromosom ini mereka tidak mereka tidak memberikan atau fertile ya male sterile male sterile jadi artinya dia tidak bisa membentuk biji sehingga dia tidak bisa melakukan persilangan tapi yang diploid atau tetrapoloid itu bisa sehingga yang terjadi adalah pisang modern kita jadi porsiang modern kita dari berbagai macam tadi proses tadi yang sudah saya jelaskan ada AAA contoh AAA ini adalah Ambon AAB ini banyak sekali yang seperti Raja Susu Mauli itu AAB ABB contohnya itu Awak kemudian Kepok dan sebagainya dan inilah makanya ini yang golongan inilah disebut sebagai Musa Paradisiaka ya itu kemudian apa dua perbedaan sifat yang mencol antara Musa Akuminata dan Musa Paradisiaka nah ini penting bagi para pemuliha yang mungkin akan melakukan misalnya identifikasi karakterisasi buah untuk pelepasan atau pendapatan varitas perlu diperhatikan karena ketika kita melakukan karakterisasi identifikasi itu ya tidak hanya foto-foto kurus saja tapi di setiap tanaman itu punya karakter-karakter kunci ya karakter-karakter kunci yang bisa dijadikan pembeda ini kalau ini berbicara masalah morfologi karakter-karakter kunci yang dijadikan pembeda antara satu tanaman dengan tanah aloin dalam satu spesies kita berbicara dalam satu spesies contohnya ini adalah kalau tanaman Musa Akuminata yang sebelah kiri ini warna dari batangnya itu warna hitam kecoklatan yang gelap tapi kalau yang balbisiana itu adalah ke arah hijau ke kuning-kuningan bahkan terang dan ada perbedaan ini jadi kolong air atau disebut sebagai petiul kanal itu bentuknya terbuka kalau pada tanaman Akuminata sedangkan pada tanaman balbisiana itu bentuknya rounded atau membentuk lingkaran ini berbeda sekali kemudian pada tangke tandan pada tanaman Akuminata itu ber rambut kalau di sini mulus warna hijau atau halus tangke buahnya juga berbeda kalau pada tanaman Akuminata biasanya tangke buahnya pendek tapi kalau pada tanaman balbisiana panjang bentuk buah bentuk jantungnya juga berbeda biasanya kecil lonjong agak memanjang kalau ini bulat agak lebih ke oval juga ini kita lihat yang sangat signifikan perbedaannya kita lihat bratea bratea itu adalah lembaran penutup bunga ini kalau sudah terbuka dia akan membantu membalik rolling back sementara kalau pada tanaman balbisiana itu tidak dia membuka seperti itu kayak serangga yang sedang mau terbang itu bentuknya warna di dalamnya warna bratea-nya juga berbeda ini lebih coklat kegelapan kalau ini merah menyala dan satu hal lagi yang juga yang sangat menyala adalah skar skar itu adalah bekas tanggalan dari bratea ini menonjol sekali pada Akuminata sedangkan pada balbisiana itu tidak menonjol yang saya sampaikan ini adalah kunci-kunci yaitu kunci-kunci ini ada menurut Simon dan Shepard 1955 15 kunci karakter pada tanaman pisang untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya dan ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi genom genom dari pisang yang tadi AA BB atau AAB atau AAB dan sebagainya jadi sejak tahun 1955 itu orang sudah bisa membedakan genom pisang belum ditemukan teknik molekuler bisa membedakan antara yang AA dan BB berdasarkan 15 kunci karakter ini padahal karakternya itu banyak sekali tinggi tanaman bentuk daunnya itu apakah tegak ke atas ke bawah dan sebagainya tinggi tanaman bisa tapi 15 kunci ini yang bisa digunakan kemudian para ilmuwan sudah menyusun namanya deskriptor book ini ada ini bab 1996 disitu disebutkan karakter-karakter berbagai macam karakter nah ini yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi karakter tanaman jadi tidak sembarang oh ya ini disebutkan merah biru jadi diamati merah biru tapi harus dibandingkan dengan buku deskriptor dan setiap tanaman itu biasanya punya misalnya durian ada kacang-kacangan ada semuanya ada buku deskriptornya itu berdasarkan kesepakatan tentu saja bahkan skor-skornya itu pun ada misalnya kalau bentuk racis ini buahnya kan ada yang ke atas begitu ya ada yang jatuh ke bawah itu satu kalau yang agak lonjok agak mereng itu dua kalau berdiri ke atas seperti tungkal langit tadi ya itu lima misalnya kemudian bentuk kanal tangkai daunnya pun juga berbeda-beda ini juga ada skor-skornya ya dengan melihat skor-skornya ini kita bisa menghitung nanti kita bisa untuk gunakan untuk menganalisis genom dari tanaman pisang ini sebagai contoh dari skor-skor tadi dari 15 karakter kemudian kita buat skor-skornya kemudian dijumlahkan ketika jumlahnya itu antara 15 sampai 23 kemungkinan dia itu genomnya adalah AA dan AAA ketika jumlahnya itu 24 sampai 46 AA api ketika jumlahnya itu 49 itu api dan seterusnya ini ada beberapa pendapat yang lain yang juga dari berbagai publikasi tapi mirip saja ya mirip nah ini contoh yang saya lakukan terhadap 6 pisang terutama pisang yang khas kita punya yaitu talas dan rutai kemudian sebagai pembanding saya gunakan tanaman pisang liar atau klutuk karena klutuk ini adalah balbisiana liar atau monyet itu adalah akuminata kemudian berdasarkan deskriptor book itu kemudian kami analisis kami amati berapa skornya kemudian kita ketemu skor-skornya dari skor-skor ini kemudian kita bisa menentukan genom bisa contohnya tanaman liar atau monyet itu AA kemudian talas itu AB kemudian rutai AB ambon AAA kemudian tanduk itu AB berdasarkan jumlah total skor tadi yang sudah kita dapatkan tadi disini nah ini beberapa jadi kalau kita melakukan identifikasi morfologi lengkap dari tanaman utuh kemudian bentuk racisnya ini harus kita foto juga kemudian warna batang buahnya ini kemudian juga kita harus mengamati pada tanaman yang sudah berbuah jantungnya ini harus kita amati contohnya ini pada tanaman pisang monyet ini rolling bag kemudian ini pada tanaman pelutuk pisang pelutuk ini juga sampai kanalnya kita amati semuanya harus kita amati kemudian ini pada bagian bunganya juga kita amati ini yang sangat menarik saya lihat di sini adalah pada tanaman tanaman yang berbiji pisang yang berbiji yaitu misalnya tanaman pisang monyet ataupun tanaman pisang pelutuk itu ada polennya polennya itu di daerah antres ini sangat banyak sekali artinya apa secara fungsional ini fungsi dari bunga itu berfungsi sementara pada tanaman yang lain contohnya itu adalah tanaman talas pisang talas rutai ambon tanduk itu tidak punya polen artinya mereka pasti tidak akan bisa tidak akan menghasilkan biji atau seedless karena mereka namanya itu milsteril atau mandul jantan jadi bunganya itu yang bagian jantan itu mandul karena tidak bisa menghasilkan polen nah itu biasanya dari situ saja kita sudah tahu bahwa pasti yang tidak punya polen ini adalah yang triploid makanya kita sering terus ada yang bertanya contohnya mahasiswa bertanya kepada saya Pak ada pisang kepok itu berbiji Pak tanamannya besar sekali nah kemungkinan pisang kepok itu adalah tetraploid kalau tetrapoloid itu masih seimbang dua-dua begitu ya AA BB itu bisa menghasilkan biji karena mereka masih fungsional kemungkinan kalau diamati bunganya juga pasti akan ada polennya kemudian saya mencoba melakukan karakterisasi juga pada 70 karakter yang lain berdasarkan buku deskriptor jadi tidak hanya 15 itu tapi saya tambahin kemudian dari 70 karakter itu kami scoring kemudian kami gunakan PCA di mana untuk PCA lebih dari 0,7 yang kita pilih artinya itu sebagai penentu kemudian kita lakukan klaster analisis dari 6 pisang itu menggunakan klaster analisis kita bisa lihat kekerabatannya ini klutuk ternyata memang agak berjauhan dengan liar atau berbeda di grup atau klasifikasi yang berbeda dengan ambon liar rute dan talas tapi tanduk lebih dekat dengan klutuk nanti kita bandingkan jadi ini hasil morfologi dengan yang teknik molekuler baik kemudian kami melakukan analisis menggunakan teknik molekuler tadi itu menggunakan morfologi pekerjaannya tentu saja banyak jadi ke lapangan mengumpulkan sampel harus mencari tanaman buah yang sudah berbuah dan sebagainya kalau menggunakan marka SSR ini tentu saja kami hanya mencari daunnya saja daun muda untuk isolasi DNA kami menggunakan marka ISSR yaitu Intersimple Sequence Repeat yaitu teknik yang melibatkan penggunaan sequen mikrosatelite sebagai primer dalam reaksi PCR untuk menghasilkan penanda multilokus salah satu kelebihan dari ISSR ini termasuk yang agak baru karena sebelumnya kalau kita berbicara marka molekuler itu mulai dari yang pertama itu misalnya RAPD ada RFLP ada AFLP kemudian ada mikrosatelit ini adalah beberapa gabungan dari situ lebih sederhana lebih cepat dan sangat polimorfik ini yang paling penting itu adalah polimorfik artinya apa bahwa marka-marka yaitu berupa DNA yang profil DNA-nya itu bisa membedakan secara cermat atau kemampuan diskriminasinya itu tinggi antara satu spesies dengan spesies yang lain manfaat dari ini adalah untuk studi keragaman genetik filogeni penandaan gen pemetaan genom dan biologi evolusional jadi marka ISSR tadi saya sempat saya baca di komen apakah ini berupa gen ini bukan gen itu adalah namanya sekuen repeat di dalam genom itu ada yang sekuennya itu berulang misalkan ACGT 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 tapi itu banyak keberadaannya di dalam genom tapi bukan gen yang akan menghasilkan protein menghasilkan sifat tertunda yang salah satu yang saya pakai ini tapi bisa juga marka molekuler itu berupa gen nanti dibahas misalkan di DNA berkoding itu menggunakan gen kemudian kami menggunakan 13 sampel dari tanaman FAPTAS yang ada di Kalimantan Timur saya tidak berani bilang bahwa ini adalah asal Kalimantan Timur ini salah mungkin ya karena beberapa pisang pasti akan diintroduksi dari Jawa atau di daerah lain tapi yang bisa kami bilang misalnya seperti Talas dan Rute itu memang khas punya kita punya Kalimantan Timur dan ini sudah kita daftarkan sebagai varitas lokal atas nama pemerintah Provinsi Ketekatan Segara dan ini genomnya berdasarkan hasil penelitian kami ini sudah disebutkan AABBB dan sebagainya dan kita lihat di sini yang mempunyai genom ini ya ini hasil penelitian untuk Pluto dan liar itu sebagai pembanding selalu kita gunakan sebagai pembanding kemudian kita menggunakan primer ISSR ini kami perlu dari berbagai sumber dari jurnal begitu ya kami pakai saja nanti kan mereka sudah disebutkan di situ apa sekuennya kemudian sekuen ini kami pesan ke perusahaan primer sekarang banyak sekali dengan panjang yang berbeda-beda panjang primernya kemudian temperatur annealing ini kita hitung gitu ya kita hitung sendiri ada rumusnya cuma siswa kami suruh hitung gitu ya kemudian kita lakukan prosedur mulai dari isolasi DNA menggunakan daun muda kemudian kita lakukan PCR menggunakan primer yang sudah kita lakukan dan prosedur PCR-nya sebenarnya sangat normal begitu tidak terlalu harus optimasi dan sebagainya karena isolasi DNA dan PCR untuk pisang ini mudah karena memang sampelnya itu tidak banyak menghasilkan polifenol dan sebagainya kemudian hasil dari PCR itu kita elektroforosis di gel kemudian kita lakukan analisis marker untuk melihat polimorfisme dan sebagainya kemudian baru kita lakukan kluster analisis menggunakan software antisis nah ini pertama-tama yang kita lakukan adalah hasil isolasi DNA itu kita lihat kita lihat kira-kira ada DNA jangan-jangan nanti hasil isolasi tidak bagus dengan melihat ada band-band yang paling atas ini kita yakin bahwa ini ada walaupun bawahnya ini ada smirnya smirnya itu adalah yang DNA-DNA yang terfragmentasi tapi yang atas yang utuh kan ada kemudian dari isolasi DNA tadi kemudian kita lakukan PCR menggunakan primer ini karena menggunakan 15 primer berarti 15 kali kita lakukan terhadap 13 sampel dan ini yang saya tunjukkan mungkin dua contoh saja menggunakan UBC mohon maaf Pak Widi suaranya masih mute ya sudah terambil Pak Widi sudah bisa didengar sudah sudah Pak Widi silahkan barusan saja Pak barusan saja ya ya silahkan dilanjutkan Pak Widi jadi ini contohnya dengan UBC 834 misalnya ini di sampel nomor 1 tidak ada nomor 2 ada nomor 3 ada nomor 4 tidak ada dan seterusnya ini kita catat ya sampai sampel yang lainnya ini contoh dengan yang lain juga misalnya dengan UBC 855 itu juga kita lihat nomor 1 tidak ada ini yang paling atas ini kemudian nomor 2 ada ini tidak ada tidak ada ada lagi dan sebagainya sampai seluruhnya ke bawah kita kita hitung ini kita masukkan dalam merubah data marker itu kemudian kita ubah menjadi data binar dimana kalau ada itu kita tulis 1 kalau tidak ada kita tulis 0 ada tadi kita tulis 1 0 0 1 0 0 1 dan sebagainya dari marker itu kemudian dari marker ini kemudian kita hitung nah ini ada beberapa indikator tentang marker tadi menggunakan UBC 808 itu ternyata jumlah band yang kita dapat itu 5 yang monoformorfis artinya kalau monoformorfis itu artinya semua sampel itu ada itu 0 tapi yang polimorfis yang artinya satu-satu itu yang pasti ada yang berbeda itu ada 5 artinya apa persen polimorfisnya itu 100 bagus atau tidak kalau polimorfis tinggi itu sangat bagus jadi yang paling bagus kalau kita menggunakan marker molekuler itu adalah tingkat polimorfisnya harus sangat tinggi bisa saja ada aturan atau ada literatur yang mengatakan itu di atas 50% itu sudah cukup bagus ini yang kita dapatkan 100% artinya apa bahwa primer-primer yang kita pilih ini itu sangat bagus kita gunakan untuk menghasilkan marka-marka yang polimorfis dan rata-rata ini ada sekitar 89 ada di bawahnya nah kemudian kita lakukan juga ada beberapa indikator namanya itu adalah namanya polymorphism information content kemudian juga ini MMR dan marker index dimana ketiga-tiganya itu adalah untuk menentukan marker mana yang paling efektif untuk mendiskriminasi antar sampel yang diberikan dan kita lihat yang paling tinggi MI-nya itu adalah UPC 855 ini bisa kita lihat ya jadi yang marker index-nya sementara yang paling rendah adalah UPC 848 dari sini kita bisa nanti suatu saat kita mau melakukan lagi misalkan analisis marker maka kita bisa memilih mana yang tinggi-tinggi aja yang rendah-rendah tidak usah kita ikutkan lagi mungkin kita bisa ganti dengan primer yang lain gitu ya kalau pengertiannya tentang marker dan sebagainya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nulkasana sangat jelas ya kemudian juga dari hasil analisis data binar tadi kita juga kita coba untuk analisis namanya similarity analisis atau analisis kesamaan ya analisis kesamaan dan kita lihat ini saya hal lain yang kira-kira itu tinggi contohnya itu pisang raja dengan pisang rute itu termasuk agak tinggi yaitu 0,73 rute dan susu itu juga karena sama-sama pendek kalau kita ditanamannya ya batangnya sama-sama agak merah gitu ya rute itu tanamannya kecil tapi batangnya merah mungkin belum tahu ini karena khas di Kaltim ya buahnya sangat kecil enak tapi buahnya itu sangat kecil banget ya satu jempol gitu ya kemudian juga ini kita lihat yang sangat tinggi itu kapas dan tembaga ya pisang kapas dan pisang tembaga pisang tembaga itu kalau pisang yang warnanya itu agak kemerah-merahan itu sekalian ya kemudian dari analisis similati ini kesamaan kita buat klaster analisis dan kita bisa lihat di sini ya dari ambor yang paling atas itu kita lihat dari genom yang sudah kita analis berdasarkan marka morfologi tadi jadi hasil yang sebelah kanan ini adalah hasil morfologi dan ini adalah hasil marka molekuler urutannya seperti ini dengan sangat jelas kita lihat bahwa di sini antara klutok yang BB dengan yang AA ini diletakkan pada jarak yang paling jauh ini berarti apa sangat efisien ini ya artinya marker ini bisa membedakan betul-betul antara dua spesies yang sangat berbeda itu tempat yang jauh ini yang golongan A itu di atas semuanya kemudian golongan B itu di bawah semuanya ya mulai dari AA AB 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 hal ini mengindikasikan apa hal ini mengindikasikan bahwa marka melukur yang kita gunakan itu betul-betul sangat efisien dan sangat perfect ya kalau kita gunakan untuk mengidentifikasi keragaman dan kekerabatan antar pisang dan sampel yang kita gunakan coba kalau kita bandingkan dengan hasil morfologi yang tadi yang kita analisis berdasarkan 70 marka tadi disini masih kita agak ragu karena ini contohnya disini talas ternyata yang paling jauh itu talas dengan klutuk bukan liar dengan klutuk harusnya kan sesuai dengan itu liar dan klutuk artinya apa dari data ini artinya apa bahwa hasil pengamatan morfologi itu sangat bias mungkin pengamatan kita itu kurang mungkin sudah capek gitu kan tanaman banyak dan sebagainya atau marka yang harus kita amati sehingga kita tidak bisa mengamatinya itu dengan baik dengan marka molekuler kita bisa mendapatkan data yang sangat baik nah ini adalah salah satu manfaat dari marka molekuler yang sangat kecil kita gunakan pada tanaman pisang dan ini tentu saja bisa dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman yang lain seperti yang kami lakukan di ini adalah untuk tanaman durian di tempat kami tapi penelitiannya masih on point belum sempat kami presentasikan mungkin itu Mas Yuga apa yang bisa saya sampaikan semoga apa yang saya sampaikan itu sudah bermanfaat terima kasih juga saya sampaikan spesial untuk para peneliti yang berkaitan dengan pisang ini yaitu Wahida Ahmad Mulyadi dan Ananda Nudadi Pratama dan juga tentu saja grup Lab Biotehnologi yang bekerja sama untuk mesukseskan program-program penelitian kita bersama saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih kepada Bapak Widi Sunario SPMSI-PSD atas penyampaian materi yang sangat menarik sekali terkait dengan analisis keragaman genetik tanaman pisang menggunakan marka morfologi dan molekule di sini Pak Widi menjelaskan terkait morfologi pisang penentuan genom pisang dan penentuan dari tanaman pisang silakan Bapak Ibu menggunakan fitur chat untuk menyampaikan pertanyaan atau diskusi yang menyebutkan nama instasi narasumber yang dituju dan tulisan pertanyaannya Bapak Ibu peserta webinar sekalian selanjutnya memasuki sesi diskusi dan tanya jawab di sini dari Panitia sudah merangkum beberapa pertanyaan dari peserta untuk narasumber dalam webinar ini dengan tema aplikasi teknologi molekuler dalam pemulihaan tanaman diskusi pertama kami awali dengan Profesor Nur Hasanah pertanyaan sudah kami rangkum dari beberapa peserta dan sudah kami distribusikan melalui jaringan kami Ibu Profesor Nur Hasanah sudah stand by bersama kami sudah terhubung mohon maaf Prof baik baik Prof di sini ada beberapa pertanyaan yang dan juga diskusi dari peserta mungkin bisa saya sharekan juga terkait diskusinya dan dari Prof juga sudah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tersebut di sini ada beberapa pertanyaan dari Bapak Isme dari Universitas Lampung Mangkurat kemudian Ibu Enia Adilina dari Universitas Tadulaku kemudian Bapak Teguh Wijayanto Ibu Enia Adilina dari Universitas Tadulaku Ibu Sti Ayu Diyah Unity dari Universitas Mahasara Swati dan Pasar dan juga Bapak Kadis Mujiono dari Universitas Mawarman mungkin dipersilakan dari Prof Prof. Nur Hasanah untuk diskusi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari peserta dipersilakan Ibu mungkin waktunya kurang lebih 10 menit silakan baik terima kasih Pak Yuga atas kesempatannya terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang berpartisipasi dalam diskusi ini pertama kepada Pak Ismet dari Universitas Lampung Mangkurat salam kanal Pak sehubungan dengan pertanyaan bagaimana meminimalisir bias karena efek lingkungan dan untuk memastikan apakah suatu sifat itu terekspresi karena efek dipengaruhi efek dikarenakan pengaruh lingkungan atau tidak kalau ekspresi suatu karakter itu pasti dipengaruhi oleh lingkungan karena di dalam pemulihan itu kita mengenal fenotip dan interaction between genetics and environmental jadi pasti ada interaksi antara genetics dengan lingkungan nah beberapa sifat itu memang sangat dipengaruhi oleh lingkungan artinya lingkungan itu berperan cukup besar untuk mempengaruhi keragaan daripada sifat tersebut ada juga beberapa sifat yang memang kecil sekali pengaruh lingkungannya terhadap dia artinya ditanam di bagaimana saja dia apa namanya relatif tidak tidak jauh berubah yang biasanya kita amati di dalam heretabilitas semakin tinggi heretabilitasnya berarti semakin besar peranan genetik semakin rendah peranan lingkungan jadi memang demikian nah untuk meminimalisirnya di dalam pengamatan supaya kita tidak bias tadi ya maka kita harus menanam misalnya kita mempunyai 10 genotip kita mau mengamatinya supaya tidak bias maka galat dari lingkungan itu harus kita seragamkan kita homogenkan jadi pada kondisi lingkungan yang homogen maka semua sifat mendapatkan treatment dari lingkungan itu yang sama maka perbedaan itu diasumsikan dikarenakan oleh genetik itu nah itu adalah salah satu cara untuk meminimalisir bias dikarenakan faktor lingkungan untuk pertanyaan yang kedua dari Bu Eni Adelina dari Universitas Dura Kowa jauh juga salam kenal Ibu apakah perlu dilakukan pengujian marka molekular untuk penotip hasil persilangan jagung kulit dan jagung manis pada generasi F4 sebenarnya perlu melakukan marka molekular atau tidak itu sangat bergantung kepada tujuannya Bu jika misalnya Ibu ingin mempercepat mendapatkan ini persilangan antara jagung kulit dengan jagung manis mungkin mau dibanyakan manisnya jadi boleh dikatakan background dari jagung manisnya mau diperbanyak dibanding jagung kulitnya maka perlu sekali menggunakan marka molekular untuk mempercepat tujuan Ibu itu tercapai jadi bisa tapi kalau dan juga selain tergantung dari tujuan tentu tergantung dari sumber daya yang dimiliki begitu Bu kemudian dari Bapak Teguh Wijayanto marka molekular apakah sama dengan target gene atau gene of interest bila bukan kenapa kita tidak langsung mengecek atau mendeteksi manis langsung gene of interest berbeda Pak jadi kalau gene of interest itu memang kita sudah tahu ya berbeda tapi sama kalau gene of interest itu memang sudah tahu gen itu sudah jelas apa namanya gen A misalnya sudah tahu tahu lagi sekuensinya ya sehingga kita bisa melacak langsung menggunakan primer yang memang spesifik untuk gen tersebut nah kalau Bapak memang targetnya hanya untuk mendeteksi sifat itu saja dan gen itu sudah tahu apa namanya sekuensinya sudah jelas apa dan sudah ada primer yang betul-betul bertanggung jawab untuk yang tersebut ya Bapak tinggal melacak itu saja nggak perlu menerapkan molekular marker yang menghasilkan terlalu banyak informasi terus bedanya apa dengan menggunakan marka molekular ilustrasi sederhananya begini kalau Bapak mau ke lokasi tertentu ke rumah teman yang sudah tahu rumah temannya dimana nggak usah buka peta langsung aja ke sana ibaratnya nyetir sudah sampai tapi kalau kita belum pernah ke sana masih mau cari tahu itu rumahnya dimana ya tepatnya malah kita perlu buka peta supaya kita tidak menyasar nah ilustrasi yang tadi menggambarkan misalnya apa seandainya gen tersebut kita belum tahu dimana jadi misalnya kalau kita untuk mendapatkan sebuah gen dengan differential screening misalnya dan lain-lain itu maka pemetaan dulu itu penting melakukan pemetaan genetik pemetaan KTL kemudian mengasosiasikan antara peta kita dengan fenotip yang diamati kemudian menghubungkan melinkan antara fenotip tersebut dengan peta kita sehingga kita bisa menduga seperti melakukan pemetaan sifat jadi sudah bisa menduga keterkaitan sifat itu pada marka yang mana kemudian dirundut lagi dipersempit lagi markanya bagaimana kemudian di isolasi di sekuensi akhirnya kita bisa betul-betul mendapatkan sebuah gen nah kalau itu sudah final sudah selesai mungkin itu yang bisa saya jelaskan Pak kurang lebihnya mohon dimaafkan kemudian dari Ibu Annie Adelina apa yang menyebabkan perbedaan mereka melukuran pada tanaman-tanaman akumistis jadi memang saya belum punya pengalaman untuk bekerja di tanaman akumistis tapi dulu waktu saya di IPB ada teman saya yang S3 itu mengerjakan untuk tanaman manggih tanaman akumistis ini memang boleh dikatakan dia seperti perbanyakan vegetatif saja dia latar belakang genetiknya itu mirip sama tetua induk betinanya gitu ya jadi walaupun dia dari biji tapi perkembangannya bukan dari embryonya jadi memang latar belakangnya banyak dari tetua batina jadi lebih mirip dengan seperti berbanyakan klonal nah apakah marka molekular diterapkan untuk menganalisis tanaman akumistis dia juga sebenarnya bergantung kepada tujuannya kalau ingin melihat keragaman itu orang beberapa publikasi itu bisa menggunakan marka AFRP SSR dan beberapa juga menggunakan marka atau primer yang spesifik untuk akumistis jadi beberapa mungkin sudah dipublikasi ada suatu apa namanya spesifik primer untuk akumistis jadi dilanjut kemudian analisinya dilanjutkan dengan melakukan sequencing jadi misalnya beberapa yang saya baca itu dia menerapkan RAPD tapi kemudian RAPD spesifik untuk akumistis kemudian gen tertentu itu dilanjut apa namanya fragment tertentu yang spesifik untuk akumistis itu dilanjutkan dengan analisis SCAR sequence characterized amplified polymorphism nah untuk latar belakang dari SCAR ini bisa dengan menggunakan RAPD dilanjutkan SCAR AFRP dilanjutkan SCAR bisa juga bu pertanyaan berikutnya dari ibu IGA dia unity sampai saat ini bakteri menyebab penyakit CVPD belum bisa dibiarkan dalam media biarkan yang ingin saya tanyakan apakah dengan cara molekuler dapat kita lakukan kalau pembiarkan tanaman tidak bisa dengan cara molekuler karena cara molekuler itu adalah untuk menganalisis kalau membiarkan itu kan media media kultur berarti mungkin media kulturnya yang perlu diimprove bu nah marka molekularnya mungkin untuk melihat keragaman dari PPPD-nya PPPD pada tanaman ini apakah sama dengan di tanaman yang lain mungkin gitu bu ya dari Pak Kadis Mujiono apakah menggunakan KTL analisis dan melakukan screening dan ketahanan pada tanaman tadi mungkin tadi contoh yang saya lakukan untuk apa namanya ongoing research kami tidak pak tidak kami tidak mendapatkan KTL kami apa namanya menggunakan SSR marker yang apa namanya terkait erat dengan ketahanan toleransi tanaman terhadap kekeringan dan itu sudah dibuktikan dalam penelitian apa namanya yang kami acu dan itu primer yang kami gunakan tersebut sudah dideteksi bisa membedakan bug dari rekombinan untuk toleran toleran genotip juga bug dari susceptible kemudian secara independen pada setiap galur yang susceptible dan toleran itu terbukti bisa membedakan ini apa link mungkin itu ya pertanyaan yang dari saya yang bisa saya sampaikan terima kasih banyak saya kembalikan kepada Bapak Yoga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berdiskusi bersama baik terima kasih Profesor Nurhasana untuk sesi diskusi kedua lanjut kepada Bapak Widi Sunarnio PSD mungkin ada beberapa diskusi yang disampaikan oleh peserta dalam webinar pada pagi menjelang siang hari ini mungkin ada beberapa pertanyaan dan sumbangan informasi disini ada sumbangan informasi untuk Bapak Widi dari Bapak Kisman kami di NTB ada pisang yang tahan lama meskipun kulit buahnya sudah rusak tapi daging buahnya masih bagus utuh namanya pisang bila tumpah yang sangat bagus untuk bisa dikembangkan dan juga ada pertanyaan dari Bapak Kadis Mujiono dari Universitas Mawarman kemudian juga Bapak Babang Supeno dari UNSRAM NTB dan juga Fitria Tambun dari UNSRAT dan juga Bapak Ilman nah dari Bapak Ilman ini kalau diva pertahunmu sudah secara molekulnya bisa menentukan jantan atau putinan dari kurma tanaman muda nah ini bisa apakah dari nanti Profesor Rasanah atau Pak Widi mungkin bisa menjelaskan juga dipersilakan Bapak Widi mungkin waktunya sekitar kurang lebih 10 menit dipersilakan terima kasih Bapak Babang Supeno dari UNRAM kemudian yang pertama dari NTB ada tanaman pisang yang tahan lama itu sama dengan kalau kita punya juga tanaman pisang talas itu Pak jadi itu juga walaupun kulitnya itu sudah hitam dalamnya itu masih bagus nah itu biasanya ciri-ciri seperti itu adalah ciri-ciri bawaan dari Musa Balbisiana Pak dan itu saya yakin itu akan menjadi suatu model yang sangat baik untuk dikembangkan cuma mungkin harus diperiksa dulu rasanya bagaimana kalau rasanya enak kemudian nanti bisa dijadikan sebagai misalkan varitas unggulan kalau memang itu khas di sana tapi mungkin perlu juga saling crossing cross-check siapa tahu ternyata di sini namanya bila apa tadi terus nanti di sini talas ternyata sama karena kadang-kadang kita ketika berpergian itu membawa bibit pisang dan sebagainya kemudian dari Pak Takis untuk isolasi DNA harus menggunakan bagian dari daun tentu saja tidak Pak jadi contohnya saja dari buahnya saja itu bisa didapat isolasi DNA tapi biasanya kita akan merujuk pada mana yang paling efisien untuk dilakukan dan paling mudah didapatkan kalau misalnya dari buahnya kita harus menunggu berbuah dan sebagainya dari daun muda itu yang paling mudah dan itu sudah establish dilakukan orang menggunakan buahnya kalau menggunakan bonggolnya tentu saja pasti akan banyak polifenol dan sebagainya itu akan sangat repot sekali isolasi DNA karena isolasi DNA itu harus melalui suatu serangkaian optimasi optimasi supaya didapatkan hasil isolasi DNA atau DNA yang bagus yang untuk proses selanjutnya secara-nya untuk PCR dan sebagainya kemudian dari Bapak Embang Superno melihat karakter dari pisang yang telah seperti dijelaskan tadi hilang-hilang sebentar seperti pisang tando yang tidak memiliki polen teknik apa yang bisa digunakan untuk pisang rutai pisang rutai termasuk salah satu yang juga tidak berpolen Bapak bisa kalau kita ingin misalnya mengubah secara genetik genetik menjadi besar itu kan untuk itu yang paling ini secara teoretikal teoretikal adalah artinya kita meningkatkan ploidinya meningkatkan ploidinya bisa juga dengan menjadi tetraploid misalnya ini bisa dilakukan coba dengan misalnya penggandaan kromosom secara alami kalau mereka harus berkawin silang lagi tidak bisa karena dia tidak punya polen untuk bisa menghasilkan polen dia harus diturunkan ploidinya dan itu tentu saja tidak bisa dilakukan salah satu cara yang paling gampang kita memanipulasi faktor lingkungan Pak Bambang karena saya pernah mencoba tanaman pisang talas itu kalau kita ambil dari penduduk dari masyarakat misalkan di rempangak di mana-mana itu sekitar rata-ratanya itu beratnya satu tanda itu sekitar 17-18 kilo pernah kami mencoba dengan teknologi pemupukan itu bisa mencapai 34 kilo tingginya hampir sama dengan mahasiswa saya itu ya bisa besar sekali artinya dengan pemupukan yang benar tetapi kalau pisang itu kan contohnya itu butuh kaliumnya sangat tinggi 500 kilogram gitu jadi kalau kita menggunakan teknologi tepat itu bisa membesarkan itu asumsi saya begitu karena saya sudah mencoba pada tanaman talas kalau tanaman rute belum pernah saya coba tetapi kalau secara genetik memang agak sulit Pak jadi kalau tanaman itu berasal dari yang diploid nah itu baru bisa kita lakukan persilangan dan sebagainya kemudian untuk dari bahimauan apakah di UNMUL UNMUL sudah bisa dilakukan secara molekuler untuk bunga jantan dan betina dan kurma muda jadi begini kalau di laboratorium bioteknologi apa yang kita lakukan sekarang ini adalah mulai dari analisis-analisis molekuler untuk teknik molekuler menggunakan ISSR kemudian juga untuk marker assisted selection yang ibu tadi sudah jelaskan untuk identifikasi tanaman ketahanan terhadap besi aluminium dan sebagainya menggunakan molekuler marker kemudian juga DNA berkoding DNA berkoding ini juga dilakukan pada tanaman durian tanaman pisang tanaman padi dan sebagainya nah itu yang analisis-mulker yang bisa kami lakukan untuk tanaman kurma kami tidak pernah melakukan tentu saja pasti akan mengalami kesulitan masalah bahan bakunya dan sebagainya dan itu mengenerate satu molekuler marker atau marker assisted selection itu tentu saja butuh waktu penelitian ada sampelnya yang jantan ada betina kemudian nanti pakai acak begitu ya sampel acak kemudian nanti melalui string-string akhirnya ketemu satu marker yang bisa menentukan ini laki-laki atau ini jantan atau betina tentu saja kami tidak bisa lakukan itu di tempat kami oh iya berkaitan dengan satu lagi dengan ISRR dan SSR jadi SSR itu simple sequence repeat atau disebut sebagai jadi sequence yang berulang di dalam genom dan itu banyak sekali atau orang bisa dikatakan sama dengan mikrosatelit atau mikrosatelite nah itu sifatnya kodominan kalau kodominan bagaimana dalam pemulihaan artinya itu harus nanti dalam aplikasinya harus juga dilihat di anakannya olah-olahnya itu agak sedikit repot kemudian kalau ISRR itu dominan nah ini bisa lebih cepat makanya dikatakan lebih cepat lebih efisien kemudian dia menggabungkan antara kekuatan randomnya RAPD juga kekuatan di RFLP tentang untuk dominansinya mungkin itu yang bisa saya jawab mungkin kalau ada mungkin nanti bisa kita mungkin itu Pak Yuka ya yang bisa saya tanggapi mungkin yang sampai di saya seperti itu baik baik Pak Widi mungkin lanjut ke Profesor Nurhasana mungkin ada tanggapan lagi terkait dengan lab tadi dan juga sebagai penutup ya Bu ya Prof. Nurhasana dalam sesi diskusi kali ini silakan Prof. Nurhasana baik Pak mungkin ada yang mau saya tambahkan sedikit untuk pertanyaan mengenai apa namanya apakah mengisolasi DNA harus menggunakan daun muda seperti yang ditampaikan Pak Widi tadi menggunakan bahan jaringan yang mudah untuk didapatkan dan tentu saja untuk mudah dalam proses isolasi dan mendapatkan DNA yang murni baik bagus secara kualitas juga kuantitas jadi kalau daun muda itu dia kandungan metabolit sama polifenolnya lebih rendah dibanding daun yang tua demikian juga di laboratorium kami Pak Widi bersama tim juga mengembangkan contohnya untuk mengisolasi DNA dari tanaman durian menggunakan cambium dan itu hasilnya sangat-sangat baik dibandingkan dari daun DNA-nya lebih clear tidak ada kotoran dan juga lebih bagus jadi sebenarnya bergantung kepada apa yang kita punya dan memudahkan tapi problemnya untuk mendapatkan cambium kita harus merusak tanaman durian cukup besar memotong batangnya kalau daun cuma mengambil ukuran 1x1 cm cukup untuk pertanyaan yang mengenai apa tadi yang mengidentifikasi tanaman kurma jantan atau betina ya memang kurma ini lagi booming di Indonesia untuk menanam kurma sehingga banyak tertarikan ke arah tanah sebenarnya kami juga ingin berkontribusi tapi permasalahannya mahalnya harga bibit tanaman kurma jadi benar yang disampaikan Pak Widhi tadi tentu membutuhkan material yang cukup untuk membuktikan bahwa marka yang kita punya itu berasosiat dengan gender dalam atau seks di dalam tanaman kurma yaitu mengidentifikasi male atau female tapi beberapa penelitian misalnya sudah berhasil membuktikan adanya suatu apa namanya fragment menggunakan marka RAPD bahwa fragment tersebut identik terhadap membedakan male dan female pada tanaman kurma dan dilanjutkan dengan secara analisis jika itu sudah ada maka itu bisa saja kami terapkan di lab kami tinggal melihat primer untuk RAPD tersebut apa tinggal dipesan seperti layaknya melakukan molekular analisis yang biasa dilakukan hanya nanti mungkin untuk validasi apakah betul maka tentu kita butuh contoh misalnya barang lima lima kurma jantan memang kurma betina dibuktikan lagi betul atau tidak bisa membedakan kalau sudah menurut referensi bisa terus kita buktikan sendiri bisa maka kami berani melakukan membuka mungkin ke depan harapannya menerima pengujian kurma jantan dan kurma betina mungkin ke depannya bisa demikian mudah-mudahan bisa berkembang sebagai penutup dari saya apa namanya hal yang saya sampaikan mengenai marka molekular tidak untuk menafikan keberadaan marka-marka yang sudah ada dan berkembang selama ini yang sudah banyak berperan di dalam program pemulihan yang saya sampaikan hanya untuk menyampaikan apa namanya pentingnya atau pentingnya membarengkan atau mensinergikan atau menggunakan marka molekular juga di dalam pemulihan tanaman untuk mempercepat tujuan-tujuan pemulihan tanaman yang kita dapatkan terima kasih atas kontribusi perhatian dari Bapak dan Ibu semua yang hadir di dalam seminar ini mudah-mudahan kita bisa bertemu atau berlanjut diskusi waktu-waktu di tempat dan waktu yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Profesor Nurhasana selanjutnya mungkin dari Pak Widi Sunario PSD ada tambahan dan sebagai penutup dalam sesi ini dipersilakan Pak Widi Sunario PSD baik Bapak Ibu sekalian saya kira tadi sudah ditambahkan oleh Ibu Nurhasana dengan cukup jelas apa yang kita sampaikan kami berharap bahwa presentasi pada pagi hari ini bisa bermanfaat bisa memberikan suatu hal yang baru dan semangat baru terutama dalam penelitian di bidang pemulihan tanaman karena terus terang memang di bidang ini tidak banyak orang yang suka Pak Yuka ini dosen-dosen pun juga tidak banyak yang mau terjun ke sini katanya agak susah begitu sebenarnya ini sangat menarik karena di di mana-mana di luar negeri di tempat kita bahwa ini menjadi leading sector untuk menghasilkan teknologi baru terutama varitas baru terutama hal-hal baru karena teknologi molekuler tidak hanya untuk menghasilkan varitas unggul atau varitas baru tapi juga untuk mempelajari fenomena bahkan terlibat dalam berbagai hal nah ini bahkan kalau bisa dikatakan teknologi molekuler itu pokoknya semua ilmu hayat itu entah itu ikan entah itu hewan entah itu tanaman itu pasti mestinya itu ada laboratorium molekuler karena biasanya misalnya untuk Bapak Ibu dosen kalau mau publikasi untuk mengkonfirmasi suatu keadaan tertentu itu teknologi molekuler itu sangat handal dan itu biasanya menjadi suatu kebutuhan untuk kita bisa memasukkan pada jurnal-jurnal yang baik atau jurnal-jurnal yang berkualitas tinggi semoga ini hanya sedikit yang bisa kami sampaikan tentang pisang padahal banyak hal yang lain yang bisa kita lakukan semoga ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih sekali Bapak Widi Senario PSD dan juga menambahkan bahwa tadi ada beberapa peserta yang menginginkan kontak person dari narasumber mungkin bisa saya share kembali CV dari narasumber yang mungkin bisa peserta dapatkan kontak beliau untuk nanti dapat pekerja sama dalam bidang ilmiah ataupun kerjasama di bidang laboratorium nah disini ada kontak person dari Profesor Nurhasanah di emailnya nurhasanah underscore 2710 at yahoo.com dan selanjutnya mungkin bisa dicatat bagi peserta yang membutuhkan kontak person dari beliau nah selanjutnya dari Bapak Widi scenario PSD dengan email Widi underscore scenario at yahoo.com mungkin bagi peserta yang dapat nantinya bekerja sama atau berdikusi lebih lanjut terkait dengan bidang molekular dalam kemuliaan panaman baik baik terima kasih dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini berakhir pula sesi acara utama dan diskusi terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang sudah berkenan untuk menyampaikan informasi dan materi yang sangat bermanfaat untuk kami yaitu Profesor Dr. SIIGR Nurhasanah SPMSI dan juga Bapak Widi Sunarnyo SPMSI PSD serta Bapak Ibu hadirin sekalian baik itu dosen peneliti mahasiswa kemudian alumni atau Bapak Ibu dari dinas atau badan di bidang pemerintahan semoga ilmu yang disampaikan oleh narasumber dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi kita semua dalam pengembangan ilmu pertanian khususnya teknologi molekuler dalam pemulihaan tanaman dan kemudian selanjutnya saat ini jumlah partisipan yang sudah mengikuti webinar ini berjumlah 300an lebih peserta dimelalui yang secara langsung melalui Zoom meeting dan juga ada beberapa puluh peserta yang juga mengikuti melalui channel YouTube kami baik saya selaku moderator moderator pada webinar ini mundur diri mohon maaf albillah dalam memandu acara dan dalam pelaksanaan webinar ini terdapat kesalahan dari kami selamat siang acara kami kembalikan kepada MC Ibu Devi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Ya luar biasa sekali pemaparan dari para narasumber kita pada hari ini dipandu oleh moderator yang juga sangat anggap dengan berbagai pertanyaan dan juga masukan serta antusiasme dari para peserta juga sangat luar biasa banyak sekali pertanyaan yang diajukan kepada para narasumber maupun masukan-masukan yang sangat membangun untuk kita semua baiklah sebagai apresiasi dari pengaparan materi dan juga sesi diskusi yang memberikan banyak wawasan baru bagi kita semua maka selanjutnya akan diserahkan sertifikat kepada para narasumber dan juga moderator oleh ketua panitia webinar seri 6 dipersilahkan kepada ibu insinyur Sophia Lena MPTHD untuk menyerahkan sertifikat secara simbolis baik terima kasih Mbak Devi atas hantarannya kemudian kepada narasumber saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaannya untuk menjadi narasumber pada webinar kita yang ke-6 kali ini untuk jurusan agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman kami sebagai penyelenggara dan saya sebagai ketua penyelenggara mengucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi peserta ya semuanya karena tadinya terus terang kami agak sedikit khawatir dengan tema yang dipilih ini kelihatannya cukup berat dan agak khawatir tetapi ternyata antusias dari peserta juga sangat tinggi karena dilihat ada 330-an peserta yang hadir dan juga dari Youtube itu juga ada 30-an peserta yang hadir sehingga jumlah totalnya itu ada sekitar 360-an lebih yang hadir pada webinar kita hari ini ini cukup luar biasa dengan temanya yang kalau orang secara awam itu kelihatannya agak berat tapi sebetulnya sangat bermanfaat sekali nah untuk ini kami kepada dari Panitia menyerahkan sertifikat terima kasih yang setinggi-tingginya pertama kepada Dr. Profesor Dr. Nurhasanah Ibu Na ini lebih dekatnya Ibu Na terima kasih banyak Ibu Prof karena ini banyak banget manfaatnya mudah-mudahan nanti ilmu yang sudah dibagikan ini akan berkah silahkan diterima Bu sertifikatnya secara virtual baik Bu terima kasih banyak saya terima sertifikatnya baik Bu dan selanjutnya silahkan kepada Bapak Widi yang sebentar lagi ini sudah kandidat Profesor kepada Pak Widi juga yang sudah banyak memberikan wawasannya kepada kita semua bagus sekali ilmunya Pak Alhamdulillah ya ini peserta juga masih antusias terima kasih banyak Pak Widi ini sertifikatnya kami serahkan secara virtual kepada Bapak baik saya terima Bu Lena terima kasih semoga bermanfaat terima kasih dan selanjutnya ini kepada moderator juga ya bagus banget nih Pak Yoga Alhamdulillah ya sudah memandu dengan sangat baik dengan lancar kami serahkan sertifikat ini secara virtual kepada Pak Yoga mudah-mudahan ini juga akan bermanfaat untuk kita semua ke depannya Pak baik terima kasih Ibu Sofia Lena PSD saya terima sertifikatnya baik terima kasih semuanya sudah berpartisipasi pada seminar webinar kita kali ini walaupun secara virtual namun kelihatannya sambutannya juga sudah sangat luar biasa baik dari narasumber yang juga memperkenalkan sangat bagus dan juga kepada peserta yang juga antusias dengan pertanyaannya selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tinggi ini dukungan dari para petinggi di fakultas pertanian juga sangat tinggi untuk kita semua dan tentu saja ketua jurusannya yang memang sangat mendukung baik saya kembalikan kepada MC Mbak Devi silahkan Mbak Devi untuk menyambung acara ini melanjutkannya silahkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih karena Ketua Panitia sudah bersedia untuk memberikan sertifikat kepada para pemateri dan juga moderator mengingat peserta kita hari ini sangat banyak antusiasmenya juga luar biasa saya ingin meminta kepada tim IT untuk mendokumentasikan lagi nih webinar kita pada hari ini dipersilakan kepada tim IT dan dimohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan videonya lagi ya dimohon kepada tim IT untuk mendokumentasikannya ya baik Mbak Devi ya Bapak Ibu mohon untuk mengaktifkan kameranya semua boleh ditambah dengan gayanya jempolnya diangkat baik Mbak Ibu tiga dua satu baik Mbak terima kasih saya masukkan ke Mbak Devi ya terima kasih kepada tim IT Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara terima kasih banyak kepada narasumber moderator serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir baik dalam zoom meeting maupun streaming youtube dengan berakhirnya akhirnya webinar seri 6 ini maka berakhir pula webinar seri kita pada semester ini sampai jumpa pada webinar seri pada semester selanjutnya dari program studi agroekoteknologi Universitas Mula Warman burung kutilang ditaruh di kandang terus berkicau sampai pagi terima kasih sudah bergabung semoga ilmunya bermanfaat bagi diri saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf atas salah kata dan perbuatan mohon maaf serta gangguan jaringan ataupun background suara yang mengganggu selama webinar ini berlangsung buah nanas buah ceri dicampur gula enak sekali cukup sekian pertemuan kali ini semoga bertemu lagi kemudian hari akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih semua kasih sama-sama bu selamat ya prognan selamat pak widi selamat ya selamat bu terima kasih bu lena terima kasih bu terima kasih bu ada di pak pertanyaan pak suyadi masih setia sampai ini alhamdulillah terima kasih semuanya hei pak selamat terima kasih pak widi pak yoga semuanya alhamdulillah ini moderator juga yang pandai berpantun hebat ini moderatornya mantap mantap apalagi tim panitia pak kajurnya nih alhamdulillah jadi kita lancar-lancar aja alhamdulillah baru kali ini kayaknya lancar ya pak tanpa gangguan jaringan karena mungkin bu lena doanya panjang pak tadi bu lena karena bu lena ketua mungkin pt. telkom agak sedikit takut bu jadi lancar mohon di maafkan jika ada salah dan kurang terima kasih warahmatullahi wabarakatuh bagus bu saya juga mohon pamit ya bu saya juga mohon pamit bu sama-sama pak mohon maaf kalau ada salah-salah selamat menikmati